Bang! Langit dan bumi berguncang ketika gelombang udara melonjak. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu langit dan sebuah lubang besar muncul di pusat kota kuno di bawah. Tanah retak dan banyak bangunan rata dengan tanah. Energi gelap yang sangat menakutkan itu seperti gelombang besar dan dahsyat yang dilepaskan secara sembarangan. Ia melesat ke segala arah, dan kekuatan penghancurnya menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Ya Tuhan! Beberapa saat yang lalu, jenius Istana Pemurnian Jiwa, Suehan, yang dikenal sebagai penuai pemburu kehidupan, membunuh semua orang dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, dia terbunuh di tempat. Guncangan semacam ini, baik secara visual maupun psikologis, membawa dampak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang. Membunuh seorang jenius didaftar Winklut dalam satu gerakan. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah pembangkit tenaga listrik lain dalam daftar. Tatapan semua orang bergetar saat mereka mengamati sekeliling, mencoba menemukan keberadaan pihak lain. Namun, sekilas, mereka tidak dapat menemukan jejak orang itu. Di mana dia? Tidak perlu mencarinya. Dia tidak ada di sini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang memiliki indera yang lebih tajam daripada saya, tetapi saya tidak dapat menemukan lokasinya. Oleh karena itu, Tang Chi tidak berbohong. Orang itu ada di setidaknya seratus mil jauhnya. Seratus mil jauhnya? Ya Tuhan, apakah itu benar? Ya, dia pasti menggunakan semacam keterampilan rahasia untuk melintasi ruang angkasa. Terkesiap. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Membunuh Suehan dalam satu gerakan dari jarak seratus mil, cara mendominasi seperti itu bisa dikatakan menakutkan. Kekuatan destruktif dari energi gelap itu seperti topan yang melanda, menghancurkan kota kuno. Api yang memenuhi udara menghilang seperti debu, dan sabit berwarna merah darah dengan kepala hantu dan inti kristal berwarna-warni tersebar di reruntuhan yang runtuh di bawah. Suehan, yang haus darah dan seperti dewa kematian, hancur total. Haha, kenapa kamu melakukan itu? Tang Chi dari spirit Phoenix Valley masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Namun, ada sedikit keceriaan di antara alisnya. Segera setelah itu, telapak tangannya mengembun, dan saat kekuatan isap dilepaskan, kunci di bawah pertama kali terbang ke tangannya. Dia menyimpan kunci di sakunya dengan kegembiraan di matanya. Selanjutnya, sabit berkepala hantu meninggalkan tanah dan mendarat dengan mantap di telapak tangannya. Karena kamu sudah mati, aku akan mengambilkan, sabit hantu, ini untukmu. Melihat situasi ini, yang lain merasa sedih untuk Suehan. Awalnya, selama dia menyerahkan kuncinya, dia setidaknya bisa hidup. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, bahkan senjatanya pun jatuh ke tangan orang lain. Ayo pergi! Murid lain dari spirit Phoenix Valley berkata dengan ekspresi santai. Tang Chi berbalik, dan beberapa dari mereka saling tersenyum. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melompat ke langit. Kelompok spirit Phoenix Valley telah muncul di tengah jalan dan segera mencegat dan mengambil kunci rahasianya. Meski orang lain mendambakannya, tak satupun dari mereka yang berani mengejarnya. Bagaimanapun, dia baru saja mempelajari pelajarannya. Ayo mundur! Jangan pernah memikirkan hal-hal yang telah jatuh ke tangan lembah roh Phoenix. Mari kita coba keberuntungan kita di tempat lain. Mendesah! Kultivasi orang itu sungguh menakutkan. Sebaiknya kita menjauh darinya. Desir-desir-desir! Momentum pemecah angin yang cepat melintas di langit di atas pegunungan. Saat ini, Tang Chi dan kelompoknya bisa dikatakan sukses. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan kunci dengan mudah. Saya pikir pertarungan akan lebih intens. Seorang murid Spirit Phoenix Valley berkata dengan gembira. Selain itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada kakak senior Tang Chi karena telah memperoleh pedang darah sabit hantu. Haha, benar. Pedang darah sabit hantu telah meminum banyak darah di tangan Sue Han yang kejam itu. Setelah bertahun-tahun, kualitasnya mungkin telah mencapai tingkat senjata dewa peringkat. Kakak senior Tang Chi benar-benar telah mengambil tawaran kali ini. Mendengar sanjungan beberapa orang, mata Tang Chi bersinar terang. Adik Si Hao, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa masalahnya? Tang Chi menoleh ke samping dan bertanya pada seorang pemuda jangkum di sampingnya. Meski sosok pihak lain relatif kokoh dan penampilannya agak heroik, auranya jelas lebih lemah dibandingkan beberapa dari mereka. Si Hao sedikit mengernyit dan dengan lembut menggigit sudut bibirnya. Tidak banyak. Aku hanya sedikit gelisah. Gelisah. Beberapa dari mereka tertawa tidak setuju. Haha, aku khawatir kakak muda Si Hao belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Agak tidak cocok, kan? Saudara muda Si Hao masih muda. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan takut ketika menghadapi situasi seperti ini. Meskipun budidaya Si Hao tidak tinggi, beberapa dari mereka merawatnya dengan baik. Tidak ada banyak arti dalam kata-kata mereka untuk menggodanya. Tentu saja, Si Hao juga memahami alasan dibaliknya. Dia mengangguk, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun lagi. Eh, ada yang mengejar. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan suara rendah. Beberapa dari mereka sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Heh, dia malah berani mengejar seperti ini. Apa dia capek hidup? Sebenarnya hanya satu orang. Dia cukup berani. Aura yang mendekat dari jauh menjadi semakin jelas. Sebuah titik hitam di langit di belakang mereka membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siluet buram perlahan muncul. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak menyembunyikan keberadaannya. Seolah-olah dia memberi tahu mereka bahwa dia ada di sini untuk mencari mereka. Sosok itu semakin dekat dan dekat, dan siluet buram itu perlahan menjadi semakin jelas. Saat beberapa dari mereka penasaran, ekspresi Si Hao tiba-tiba berubah, dan wajah tampannya menjadi sedikit pucat. Itu dia, bagaimana ini mungkin? Tang Cidan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka semua memandang satu sama lain dengan rasa ingin tahu. Adik Si Hao kenal orang ini. Namun, seluruh tubuh Si Hao gemetar tanpa bisa dijelaskan. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Melihat sosok yang semakin terlihat jelas dari jauh, sepertinya ada ribuan lapisan gelombang besar yang menumpuk di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak melihat orang ini selama sisa hidupnya, dia pasti tidak akan melupakan keberadaannya. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar datang ke Midland. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia sudah mengenaliku? Serangkaian pertanyaan langsung muncul di hati Si Hao. Ekspresinya penuh kerumitan, dan hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benaknya. Kakak, jangan biarkan dia melihatmu. Si Hao mengepalkan tangannya, dan jejak tekat melintas di matanya. Dia tiba-tiba berkata kepada Tang Cidan yang lainnya, Hentikan dia. Jangan biarkan dia melihatku. Jangan. Meskipun semua orang sangat bingung dengan kata-kata Si Hao, mereka dapat melihat dari ekspresi bingungnya bahwa pihak lain datang untuk Si Hao. Tang Cii tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah. Kalian pergi dulu. Aku akan menghentikannya di sini. Oke. Si Hao menganggup dan memimpin untuk terbang tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Tapi, jangan bunuh nyawanya. Tang Cii mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum santai, Jangan khawatir. Segera, beberapa orang lainnya meninggalkan Tang Cii dan mengikuti di belakang Si Hao dengan santai. Mengapa kakak senior Si Hao terlihat seperti baru saja melihat hantu? Siapa tahu, sepertinya dia tidak mengenal siapapun di Midland. Saya lebih khawatir kakak senior Tang Cii tidak akan kejam. Hahaha, biarkan saja. Mereka yang mengejar lembah roh Phoenix kita harus bersiap menghadapi konsekuensi yang menyedihkan. Suara mendesing. Seperti sambaran petir, dia melayang di udara. Orang yang mengejarnya tidak diragukan lagi adalah Cuhan. Karena pihak lain dipastikan adalah Huang Fu Hao, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Huang Fu King juga ada di sini. Sobat, kamu bisa berhenti sekarang. Di udara di atas dua tebing terjal, Tang Cii berdiri di udara dan langsung menghalangi jalan Cui Heng. Aku sedang mencari seseorang, kata Cui Heng dengan cemas sambil melihat sekelompok orang di belakang Tang Cii. Tang Cii menyilangkan tangan di depan dada dan menopang dagunya dengan tangan lainnya. Dia memiliki senyum mengejek di wajahnya. Aku tahu siapa yang kamu cari, tapi kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Cui Heng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ada yang ingin kutanyakan padanya. Aku tidak ingin membicarakan hal lain. Hei hei, kamu tidak mau bicara, dan aku tidak mau mendengarkan. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama pergi, atau senyuman Tang Cii tiba-tiba menjadi tajam, dan sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Matanya, aku akan mengirimmu pergi. Aliran udara di antara mereka berdua tiba-tiba bertambah cepat. Sial! Bilah tajam mengeluarkan dengungan lembut, dan sabit berkepala hantu muncul di tangan Tang Cii. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil dengan lembut mengelus pedang itu dengan jarinya. Ini senjata yang bagus. Darah di dalamnya bahkan belum mengering. Jelas sekali bahwa dia mencoba mengintimidasinya. Namun, Cui Heng tersenyum tipis dan berkata, tidakkah menurutmu Sial memegang sesuatu yang telah digunakan oleh orang mati. Mata Tang Cii tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang tajam saat dia berhenti. Bising! Setelah dia selesai berbicara, sabit di tangan Tang Cii tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah yang pekat. Di saat yang sama, bayangan hitam aneh menyelimuti pedangnya. Orang yang tidak memahami situasinya dan terlalu banyak bicara akan mati lebih awal. Kebetulan Anda memiliki keduanya. Menimbulkan angin kencang yang menggigit, Tang Cii melambaikan pedang darah sabit hantu di tangannya ke arah Cui Heng. Wah! Di antara langit dan bumi, gelombang lolongan hantu terdengar. Topan yang berputar-putar itu menusuk tulang seperti pisau. Saat jatuh ke arah Cui Heng, sabit hantu itu berubah menjadi sabit berwarna darah yang lebarnya puluhan meter. Ilusi yang mempesona menari-nari. Bila ini memancarkan kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan segalanya. Aura kematian yang pekat menyelimuti Cui Heng di dalam dan di luar. Sabit berdarah besar itu menebas di udara, bertujuan untuk merenggut nyawa Cui Heng. Bang! Dalam sekejap, ledakan dahsyat meledak di langit. Angin dan awan berubah, dan kabut berdarah menutupi langit. Lingkaran Kimerah menyebar ke segala arah. Gunung-gunung di bawahnya bergetar bersamaan. Senyuman di wajah Tang Cii tiba-tiba membeku. Dia mengerutkan kening dan menatap ke depannya dengan tidak percaya. Di tengah kabut darah yang kacau, sesosok tubuh yang memancarkan kilat ungu berdiri tak tergoyahkan. Wajah tampannya dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu, siapa kamu? Tang Cii memegang sabit di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Leluhur seni bela diri. Cui Heng. Saat suaranya jatuh, sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menerkam ke arah Tang Cii seperti ular piton yang melompat di udara. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat, dan matanya memantulkan cahaya ungu yang mengamuk, mendominasi, dan cemerlang. Ledakan. Bumi berguncang, dan langit berubah warna. Ribuan petir menyapu kehampaan, dan suara keras itu langsung menyebar hingga ratusan mil. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari spirit Phoenix Valley, yang pergi lebih dulu, dikejutkan oleh Aura mengejutkan dan berbalik untuk melihat. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, sesosok tubuh malang dengan cepat jatuh dari langit dan menghantam ke arah mereka. Itu adalah Senior Tang Cii. Gemuruh. Sebelum dia selesai berbicara, sosok yang babak belur itu menabrak dinding samping gunung di bawahnya seperti meteorit kecil. Segera, batu-batu itu runtuh, dan dinding batu itu terbelah. Retakan besar dengan cepat menyebar ke separuh gunung seperti jaring laba-laba. Tang Cii tertanam dalam di dinding batu. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Swash, swash, swash. Segera setelah itu, hantu merah yang berputar dengan cepat menyapu ke arah Tang Cii. Wajah Tang Cii berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tidak. Zeng. Aliran udara yang kuat menyapu, dan serpihan batu beterbangan kemana-mana. Sabit berdarah langsung menembus dinding batu di sebelah kiri Tang Cii. Jaraknya kurang dari 5 cm dari kepalanya. Sedikit lagi, kepalanya akan meledak. Rasanya seperti berjalan melewati bahu malaikat maut. Wajah Tang Cii pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. 1322. Kakak senior Tang Cii. Orang-orang dari lembah roh Phoenix menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat sosok yang babak belur itu menabrak dinding batu. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi mereka sangat mengetahui basis budidaya Tang Cii. Meskipun dia tidak masuk dalam daftar keunggulan, dia pasti memiliki kekuatan untuk menantangnya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan ingin menghentikan penyusup tersebut, beberapa dari mereka mau tidak mau merasa khawatir terhadap penyusup tersebut. Namun, siapa sangka kepala Tang Cii hampir dibela oleh seseorang dalam sekejap mata. Ayo pergi dan bantu kakak senior Tang Cii. Beberapa dari mereka bahkan tidak berpikir ketika mereka buru-buru berbalik dan berlari ke depan. Bagaimanapun, kunci rahasianya ada pada Tang Cii. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak akan meninggalkannya begitu saja. Siahao, yang berjalan di depan, mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang yang telah kembali. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Siapa kamu? Beritahu saya nama anda. Huff, beraninya kamu? Tahukah kamu bahwa kami berasal dari lembah roh Phoenix? Beberapa dari mereka terkejut dan marah ketika mereka berlari ke atas Tang Cii yang terluka parah. Mereka menatap dengan marah pada sosok asing itu dengan sikap yang luar biasa. Saya ingin melihat Huang Fu Hao, jawab Chu Hen dingin. Huang Fu Hao. Beberapa dari mereka saling memandang. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka dengan cepat memahami bahwa orang yang dia maksud adalah Siahao. Huff, dia tidak ingin melihatmu, teriak salah satu dari mereka. Sudut mata Chu Hen menyipit saat dia melanjutkan, apakah Huang Fu Qing bersamamu? Katakan padanya aku ingin menemuinya. Apa Huang Fu Hao atau Huang Fu Qing? Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Beraninya kamu melukai kakak senior Tang Cii. Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita singkirkan dia bersama-sama. Pergi. Setelah mengatakan itu, kerumunan yang marah melontarkan gelombang kekuatan batin sejati yang kuat dan menyerang Chu Hen. Chu Hen mengerutkan kening sambil mengulurkan kedua telapak tangannya. Petir ungu yang luar biasa segera terbang di sepanjang lengannya. Cek-cek. Guntur dan kilat yang dahsyat itu seperti jaring besar yang dengan cepat menyebar di kehampaan. Serangan yang sangat dahsyat bertabrakan dengan guntur dan kilat yang mengalir deras. Dentang. Ledakan. Kekuatan yang kuat dan ganas terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Hanya setelah bertukar pukulan barulah semua orang menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan kekuatan Chu Hen. Petir yang tak terhentikan bersiul di udara, dan kemanapun mereka pergi, serangan mereka hancur satu demi satu. Gumpalan gelombang udara yang tersebar meledak tinggi di langit, dan beberapa orang yang datang untuk membantu dengan cepat terlempar ke belakang dan terlempar. Berengsek, salah satu dari mereka memiliki kilatan kejam di matanya. Tangannya berubah menjadi bilah emas saat dia menatap Chu Hen. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Aku bilang, aku ingin melihat Huang Fu Hao. Diam. Pria itu mengertakan gigi dan bergegas ke Chu Hen melawan petir yang mengejutkan. Telapak tangannya yang telah berubah menjadi bilah mengeluarkan cahaya suci yang menyelaukan. Lalu, dia melompat ke langit di depan Chu Hen dan melambaikan telapak tangannya untuk memukul kepala Chu Hen. Namun, pria itu bahkan tidak menyentuh tubuh Chu Hen. Sebuah petir jatuh secara diagonal dari langit, dan ribuan busur petir melintas dan percikan api memenuhi langit. Momentum pria itu berkurang tajam, dan dia terlempar ke tanah dibawa oleh petir ini. Mengabaikan orang-orang lain yang ekspresinya berubah lagi dan lagi, Chu Hen menginjak udara dan terus terbang ke depan. Tiba-tiba, saat Chu Hen berjalan keluar beberapa langkah, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Arus bawa angin kencang yang bergolak seperti air pasang menyapu. Chu Hen terkejut. Kemudian, aura gelap yang sangat mengejutkan menutupi langit dan bumi. Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar, dan tekanan yang tak terlihat seperti membawa gunung. Siklon hitam muncul di antara langit dan bumi. Diiringi ritme yang menakutkan, siklon tersebut dengan cepat menyatu dan berubah menjadi sosok manusia yang kurus. Dalam sekejap, aliran udara di area dalam radius lebih dari 100 mil semakin cepat. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya dibayangi. Sein King Realem, kulit Chu Hen berubah. Sosok yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas memancarkan temperamen seperti matahari, bulan, dan bintang. Mengenakan jubah hitam, wajahnya seperti batu giok, dan dia tampan. Kapanpun, dia akan selalu luar biasa. Tubuh pihak lain bergoyang dengan jejak cahaya hitam, dan matanya sangat tenang saat dia menatap Chu Hen di depannya. Dan, di balik tatapan mata yang tenang ini, sepertinya ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi. Beberapa murid spirit Phoenix Valley mengepalkan tangan mereka, dan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Siaw. Namun, sebelum beberapa dari mereka dapat berbicara, pria itu mengangkat tangan kanannya dengan ringan, menandakan bahwa tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang saling memandang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka membantu Tang Chi yang terluka parah bangkit dari reruntuhan, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Chu Hen tidak melihat beberapa orang yang pergi sendiri. Tatapannya serius saat dia menatap pemuda asing di depannya. Dari aura gelap kuat yang dipancarkan pihak lain, dia dapat menentukan bahwa orang ini adalah jenius lain dalam daftar Winklut yang membunuh penuai pemburu kehidupan Sue Han dengan satu gerakan. Kuat. Pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Bahkan ketika Chu Hen berdiri di depan pihak lain, dia merasakan penindasan yang luar biasa. Apakah ini aura pembangkit tenaga listrik Saint King Realem? Chu Hen diam-diam terkejut. Dia dengan lembut menghela nafas lega dan melihat ke atas. Dia berkata dengan suara yang jelas, Aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Aku hanya ingin bertemu seseorang. Pria itu tidak bergerak, dan tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menatap Chu Hen dengan tenang. Matanya tampak mempertimbangkan, dan sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Chu Hen melanjutkan, Dia adalah teman lamaku. Aku tidak tahu apakah dia bersamamu. Namanya Huang Fu. Siya. Haha, pihak lain tertawa. Lengkungan mulutnya memiliki semacam arogansi seolah-olah dia meremehkan semua orang. Aku tahu siapa yang kamu cari. Mata Chu Hen berbinar. Namun, sebelum dia bisa bersemangat, Suara acu-ta-acu pihak lain terdengar lagi. Tapi dia tidak akan bertemu denganmu lagi. Mengapa? Chu Hen sedikit mengernyit. Haha, karena kamu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kata-kata tajam itu seperti penusup tajam yang menembus gendang telinga. Mata Chu Hen sedikit bergetar. Keduanya saling memandang. Tatapan pihak lain seperti seorang bangsawan yang memandang seorang pengemis di pinggir jalan. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan cemohan. Aku tidak suka bertele-tele. Demi dia, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang melukai Tang Chi. Jadi, kamu boleh pergi sekarang. Meskipun itu adalah kata-kata yang paling biasa, Chu Hen bisa merasakan penghinaan dan penghinaan yang tidak terselubung dari nada dan tatapan pihak lain. Api yang tak terlukiskan secara bertahap menyebar ke seluruh darah Chu Hen. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu baginya? Apa hak anda untuk ikut campur dalam urusannya? Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku baginya, dan kamu tidak pantas bertanya padaku. Pria itu menatap lurus ke arahnya, dan ada sedikit arogansi di matanya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada main-main, Kalau begitu, kembalilah ke tempat asalmu. Aku tidak ingin melihatmu di hadapanku lagi. Itu adalah isyarat yang mengejek dan perintah yang tidak dapat ditolak. Seolah-olah di matanya, Chu Hen bahkan tidak memiliki hak untuk memandangnya secara langsung. Ini adalah semacam penghinaan dan ketidakpedulian yang ekstrim. Seolah-olah api kecemburuan terus-menerus dirangsang. Chu Hen menghirup udara dalam-dalam. Profil sudutnya menunjukkan jejak kegelapan dan ketegasan. Bagaimana kalau aku bilang, tidak? Menghadapi aura kuat pihak lain, Chu Hen mendonga sedikit, dan dua sinar cahaya dingin keluar. Pria itu tersenyum lagi, pilihan yang mengejutkan, tapi aku sangat menyukainya. Bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, langit bergetar hebat. Dia mengepalkan jari-jarinya, dan gelombang energi gelap yang besar dan dahsyat tiba-tiba menyebar antara langit dan bumi. Karena kamu seekor semut, kamu harus hidup. Aura yang luar biasa agung menekan Chu Hen. Pria itu mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Cahaya hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyapu ke arah Chu Hen, langsung berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit. Di hadapan telapak tangan raksasa seperti Dewa Iblis ini, Chu Hen mengerutkan kening, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Zaza. Suara guntur yang keras terjalin, dan petir ungu yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya mekar dari tubuh Chu Hen seperti jaring raksasa. Chu Hen menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar, seperti ribuan naga dan ular yang bergerak cepat, menghadap telapak tangan hitam raksasa. Bang. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan secara langsung, dan tiba-tiba langit dan bumi berguncang. Kekuatan telapak tangan gelap yang kuat itu seperti tangan Dewa Iblis yang meraih kesengsaraan guntur. Gelombang kejut yang kacau mendatangkan malapetaka di langit. Kekuatan kegelapan yang mengejutkan menghancurkan petir ungu, sampai ke belakang Chu Hen. Bang. Akibat kekerasan memasuki tubuhnya, dan Chu Hen hanya merasakan tubuhnya bergetar, dan organ dalamnya bergejolak. Darah dan meridiannya agak bengkak dan mati rasa. Dampak yang meresap ke dalam tubuhnya membuat Chu Hen sedikit tidak stabil, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dari langit. Kekuatan yang sangat menakutkan. Telapak tangan biasa sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu saleh. Benar-benar menakutkan. Namun, dibandingkan dengan ketakutan Chu Hen, pemuda itu juga sedikit terkejut. Kamu benar-benar bisa mengambil telapak tanganku dan tidak dikalahkan. Aku telah meremehkanmu. Pria itu sedikit mengangkat alisnya, lalu langsung tersenyum mengejek dan mengangkat tangan kirinya dengan sikap merendahkan. Kelima jarinya terentang, dan telapak tangannya menghadap Chu Hen. Irama udara yang menakjubkan menyebar di telapak tangan, dan tubuh energi hitam yang berkembang pesat dengan cepat mengembun di telapak tangan. Dalam sekejap mata, bola energi hitam dengan diameter 3 hingga 4 meter muncul di telapak tangan. Walaupun badan energi hitam ini tidak besar, ia memberikan perasaan seperti bintang yang sangat tidak stabil dan penuh kekerasan. Itu berisi kekuatan kegelapan yang sangat pekat. Maaf, aku tidak memberimu waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Pria itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan sebuah dorongan kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Bersenandung. Dalam sekejap, tubuh energi hitam menyeret bayangan kabur ke dalam kehampaan, dan menyerang Chu Hen. Murid Chu Hen dengan cepat menyusut, dan pada saat yang sama, cahaya perak suci dilepaskan dari telapak tangan kirinya. Chu Hen tampak seperti sedang memegang bintang, dan cahayanya berkedip-kedip. Bang! Pada saat berikutnya, gelombang kejut dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak tinggi di langit. Tubuh energi hitam itu seperti meteorit yang meledak, dan lingkaran cahaya besar bermekaran di langit, memicu kekuatan penghancur yang mengerikan ke segala arah. Sembilan langit kehilangan warnanya, dan tanah di bawahnya runtuh. Energi gelap yang menghancurkan bumi menyebar tanpa henti. Unggungan gunung runtuh satu demi satu, bebatuan meledak, dan puncak gunung retak. 1323 Gemuruh Gelombang kejut gelap yang menghancurkan bumi meledak darinya, seperti badai dingin yang menyapu ke segala arah. Dunia berubah warna karena diselimuti bayangan tebal. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Sebuah lubang pembuangan besar yang membentang puluhan mil dengan cepat terbentuk. Kekuatan destruktifnya seketika menyebabkan area luas di bawahnya menjadi tandus. Kekuatan alam Sein King begitu kuat. Pemuda itu masih memandangi area yang runtuh dan kacau di bawah dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Emosinya tidak banyak berfluktuasi. Tampaknya menurut pendapatnya, yang dia bunuh adalah seekor semut yang tidak berarti. Dia bisa memusnahkannya dengan membalikkan tangannya. Namun, pada saat ini, pria itu sedikit mengernyit dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Oh menarik. Hah. Aliran udara kacau bercampur debu dan pasir bertiup melintasi langit. Dalam gelombang udara yang menghilang, sosok dengan aura yang perlahan melemah menjadi jelas. Di lubang pembuangan yang tampak seperti diledakan pecahan meteorit, wajah Chu Hen pucat. Dia tampak sedikit malu dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, dia hanya merasakan darah di tubuhnya terus-menerus menyerang organ dalamnya. Meski begitu, mata Chu Hen masih sedingin bintang di malam hari. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur, juga tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Salah satu dari mereka berdiri dengan bangga di langit, sementara yang lainnya berdiri di tanah. Meskipun aura Chu Hen telah sangat ditekan, tubuhnya masih lurus. Harus kuakui, kamu sedikit lebih kuat dari sampah Sue Han itu. Bibir pemuda itu sedikit melengkung. Ada sedikit keceriaan di matanya. Sudah lama sekali sejak ada orang yang bisa mengambil langkah ketigaku. Aura gelap yang tidak jelas namun menakjubkan terus mengalir dari tubuh pemuda itu, dan pusaran cahaya gelap muncul di luar tubuhnya. Saat dia berbicara dengan lembut, dia mengangkat tangan kanannya yang dikelilingi oleh pusaran berbintik-bintik. Hah! Pusaran hitam yang terbang di langit menyatu satu sama lain seperti kelopak bunga dan menyatu ke tangan pria itu. Dengan bisikan gemetar, rantai besi hitam muncul di telapak tangannya. Rantai besi tipis yang bergoyang dengan api hitam itu seperti benda penuai jiwa yang dipegang oleh dewa kematian. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia menggerakkan pergelangan tangannya. Huala! Gelombang energi yang kuat mengguncang udara saat rantai besi hitam dengan cepat merobek udara, dan itu seperti ular naga tipis dan panjang yang menyapu udara yang sangat dingin saat menusuk secara diagonal ke arah Chou Hen di bawah. Rantai hitam datang ke arahnya dengan mengancam, dan serangan mereka cepat dan ganas. Apalagi jumlahnya terus meningkat. Mata Chou Hen menjadi gelap, dan dia segera mundur. Bang! Bang! Seperti sinar laser, rantai besi itu jatuh jauh ke tanah tempat Chou Hen berada beberapa detik yang lalu. Lubang lain muncul di lubang pembuangan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam. Hah! Kamu mengelak lagi! Sudut mulut pemuda itu melengkung dengan jijik, dan dia menjawab pertanyaannya sendiri, bagaimana mungkin? Bang! Pada saat yang sama, dengan Chou Hen sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya meledak satu demi satu. Rantai besi dingin yang memancarkan aura gelap terbang ke segala arah, seperti formasi penyegelan yang rumit, segera menjebak Chou Hen di tengahnya. Rantai besi yang menakjubkan itu bersilangan seperti rantai besi yang melintasi sungai. Di tengah, ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan alisnya berkerut dengan serius. Berdengung. Kemudian, setiap rantai besi memancarkan cahaya gelap yang pekat, dan tekanan besar yang tak terlihat melonjak dari segala arah. Chou Hen, yang melayang di udara, langsung membeku di tempat. Tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat tubuhnya sudah terjerat oleh rantai ilusi. Itu sunyi. Jauh di dalam rawa segel. Berdengung. Kekuatan batin sejati di tubuh Chou Hen bersirkulasi dengan cepat, dan petir ungu yang dibentuk oleh kombinasi api iblis pembakaran soliter dan guntur ilahi suansa melesat keluar dari tubuhnya. Petir ungu yang indah itu seperti bunga teratai yang mekar, dan rantai besi hitam di sekitar tubuh Chou Hen mengencang dengan cepat. Pemuda itu berdiri dengan bangga di udara, dan matanya yang acuh tak acuh tampak seperti sedang melihat mangsa di dalam sangkar. Kamu adalah daging di talenan, berjuang tidak ada gunanya. Berdengung. Ritme spasial yang aneh menyebar, dan pusaran cahaya dan bayangan hitam muncul di sekitar Chou Hen. Bayangan hitam yang memenuhi langit bagaikan hujan kelopak hitam yang menari. Jari-jari pemuda itu bergerak sedikit. Diringi dengan suara getar yang tidak jelas, bayangan hitam dengan cepat menjadi tajam dan tipis, memancarkan ketajaman yang menakutkan. Dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam ramping dan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Chou Hen. Semua sinar diarahkan ke Chou Hen, yang berada di tengah. Senyuman menghina dan mengejek terlihat di wajah pemuda itu. Kamu seharusnya bangga mati karena gerakanku ini. Sinar kematian gelap. Pemuda itu mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, sinar cahaya hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu aura kehancuran yang mematikan di langit, dan menyapu ke satu arah. Aura kematian dengan cepat menyatu dan menyatu. Mereka berkumpul pada satu titik. Chou Hen, yang disegel oleh rantai besi hitam, seperti sasaran tetap. Yang menunggunya adalah seribu anak panah yang menusuk jantungnya. Udara terkoyak, dan sinar kematian menembus jantungnya. Sinar cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya tak henti-hentinya muncul di pupil Chou Hen. Rasa dingin-sedingin es muncul di wajahnya yang pucat dan tampan. Berdengung. Cahaya umu iblis memancar dari dalam pupilnya, dan enam titik cahaya hitam berputar searah jarum jam. Tepat pada saat kritis ini, teriakan cemas terdengar dari belakang. Jangan bunuh dia. Hai. Hampir di saat yang sama, lingkaran cahaya umu cantik bercampur dengan berkas cahaya hitam yang sangat tajam melonjak di udara. Dampak dahsyat melanda dunia, dan berkas cahaya hitam yang seperti hujan cahaya pecah di dekat celah antara jari-jari Chou Hen. Bumi yang sudah terlanjur terbelah kembali mengalami dampak dahsyat. Gempas susulan yang dahsyat melanda segala arah, menyebabkan bumi retak lapis demi lapis, dan lapisan tebal terkikis. Rantai besi hitam yang terjerat seperti jaring besar juga pecah dan putus, terbang ke segala arah. Fiuh. Nafas yang jelas perlahan-lahan datang dari aliran udara yang kacau. Di lubang raksasa dengan kerikil yang berantakan, Chou Hen dikelilingi oleh untayan busur listrik ungu. Dibandingkan sebelumnya, Chou Hen berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Ada banyak noda darah yang terlihat di tubuhnya, dan beberapa bercak darah menetes dari wajahnya. Mata dinginnya menatap langsung ke sosok kuat yang tak tergoyahkan di langit di depan. Huff, sepertinya dia masih sedikit lebih lemah. Pria muda itu memandang Chou Hen dengan sedikit makna di matanya, tetapi lebih dari itu masih meremehkan. Pada saat ini, di sisi lain dari puncak yang rusak, sosok muda yang terengah-engah melihat ke sisi ini dengan wajah gelisah. Kakak senior Xiao Yao, jangan, jangan bunuh dia. Orang yang datang tidak lain adalah Huang Fu Hao, yang selama ini menghindari Chou Hen. Keduanya saling melirik. Pikiran Chou Hen agak tersentuh. Dia bertanya dengan suara yang dalam, di mana dia. Huang Fu Hao mengerutkan kening dan menatap pemuda itu dengan kagum. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Chou Hen dengan dingin, kamu boleh pergi. Adikku tidak akan melihatmu, sama seperti sekarang. Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan kakak senior Xiao Yao. Kembalilah ke benua timurmu dan jangan kembali. Setelah mengatakan itu, Huang Fu Hao segera berkata kepada pemuda itu, kakak senior Xiao Yao, ayo pergi. Pemuda itu mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Kemudian dia memandang Chou Hen dengan merendahkan dan berkata, kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu selamat. Aku tidak ingin kamu muncul di hadapanku untuk kedua kalinya. Nada pernyataannya sangat kasar. Kata-kata keduanya seperti lahar panas yang mengalir ke dalam darahnya, terus mengalir ke jantungnya dan menstimulasi setiap saraf. Dia tidak bisa membantahnya, dan dia tidak bisa membantahnya. Rasa terhina yang luar biasa membuat mata Chou Hen bersinar dengan bekas darah. Kemudian, tubuh pemuda itu menunjukkan keadaan terdistorsi dan ilusi, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Huang Fu Hao melirik Chou Hen dengan ekspresi rumit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. 1324. Debu yang memenuhi udara perlahan-lahan menyebar. Chou Hen, yang berdiri di lubang pembuangan, mengepalkan tangannya dengan erat. Tatapannya, yang dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya, menjadi lebih tajam. Gelombang permusuhan yang kuat melonjak ke dalam darahnya. Meninggalkan, adikku tidak akan melihatmu. Sama seperti sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan kakak senior Siow Yao. Kembalilah ke benua timurmu dan jangan kembali. Kamu seharusnya senang kamu selamat. Aku tidak ingin kamu muncul di hadapanku untuk kedua kalinya. Percakapan keduanya terus bergema di benak Chou Hen. Suara yang memekakan telinga itu seperti magma di tubuhnya, menyebabkan setiap saraf di tubuhnya bergetar gelisah. Aura yang semakin dingin merembes keluar dari tubuh Chou Hen. Wajahnya yang tampan dan bersudut menunjukkan keganasan pisau pahat. Rasa dingin yang dipenuhi permusuhan dilepaskan secara diam-diam, seolah-olah seekor binatang yang sedang tidur perlahan membuka matanya. Saat Chou Hen mengambil langkah maju, aliran udara di belakangnya sedikit bergetar. Setelah itu, terdengar suara tawa yang familiar. Jangan mengejar, kamu tidak bisa mengalahkannya. Meski nadanya sedikit main-main, tidak ada sedikit pun ejekan di dalamnya. Chou Hen pindah ke samping dan sedikit mengernyit. Bayangan hitam seperti asap melayang. Ketika jaraknya sekitar 2 hingga 3 meter, kabut hitam menyatu dan memadat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siluet manusia ramping muncul, diikuti oleh seorang pemuda dengan aura heroik. Tria itu tampan dan memiliki senyuman aneh di wajahnya. Dia berpakaian malas, memberikan kesan tidak senonoh. Jelas sekali bahwa orang ini tidak lain adalah jenius dari sekte Han Yun, Yi Zhou, Lunatic Yi, yang telah merebut empat roh atribut kekuatan desolates. Chou Hen menatapnya dengan dingin. Baginya untuk keluar pada saat ini tidak diragukan lagi merupakan suatu sial. Hei, sudah ku bilang jangan terlalu gugup, Yi Zhou melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bergerak, meninggalkan bayangan di udara. Detik berikutnya, dia muncul di sebelah kiri Chou Hen. Mengangkat tangannya, dia menepuk bahu Chou Hen dan tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Jangan melampiaskan kemarahanmu padaku. Tapi melihat wajah Chou Hen menjadi semakin suram, Yi Zhou menarik tangannya dan mundur dua langkah, merasa sedikit malu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak akan bisa mengalahkan orang itu. Bahkan jika Anda termasuk saya yang juga berada di panggung Saint King, peluang kita untuk mengalahkannya kurang dari 30%. Alam Raja Suci. 30%. Mendengar dua kata ini, mata suram Chou Hen sedikit bergerak. Dia agak terkejut bahwa orang yang tampak sembrono di depannya ini sebenarnya adalah tokoh dikdaya panggung Saint King. Pantas saja pihak lain bisa menyingkirkannya dengan mudah. Dia bahkan menyembunyikan auranya dari indera burung pipit api surgawi bersayap suci. Chou Hen terus menatapnya dengan dingin. Setelah jeda singkat, dia berkata, kembalikan empat jiwa rohku. Ah, hahaha, Yizou tertegun sejenak sebelum dia tertawa datar untuk mengatasi kecanggungan itu. Aku sudah mempelajarinya sebentar dan menemukan bahwa benda ini cukup menarik. Bolehkah aku meminjamnya beberapa kali lagi? Tidak. Jawab Chou Hen lugas. Yizou memutar matanya dengan jijik. Aku keluar untuk mengingatkanmu. Aku tidak memintamu untuk mengingatkanku. Merasakan aura dingin Chou Hen yang terus berkurang, Yizou sudah bisa merasakan permusuhan tersembunyi yang terpancar dari tubuhnya. Jelas sekali tidak mudah untuk berkomunikasi dengannya sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mengembalikannya padamu, Yizou mengangkat bahunya. Dia segera mengangkat tangannya. Bas, sebuah pusaran cahaya berwarna abu-abu melingkar dengan cepat berputar di telapak tangannya. Saat udara di sekitarnya berubah menjadi keruh, kristal energi dengan cahaya lembut berwarna abu-abu berkedip di dalamnya muncul. Sungguh, aku tidak akan mengingatkanmu jika aku tahu ini akan terjadi. Yizou mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya setelah dia selesai berbicara, dan kristal energi melayang menuju Chou Hen. Chou Hen langsung memegangnya di telapak tangannya sebelum dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yizou menghela nafas dan merentangkan tangannya. Memalukan sekali, setidaknya ucapkan terima kasih, bukan. Chou Hen sedikit memiringkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Selamat tinggal. Melihat sosok Chou Hen yang surut, ekspresi Yizou menjadi serius. Cara dia memandang Chou Hen juga menjadi bermakna. Sepertinya rumor itu benar, Liu Minghong dan Qin Sou Ye sama-sama dibunuh olehnya. Termasuk Yang Zhongqiao, dia mengalahkan tiga orang jenius di daftar keunggulan. Dari mana orang ini berasal? Yizou bergumam pada dirinya sendiri sambil melirik ke arah yang ditinggalkan orang-orang lembah roh Phoenix. Dari benua timur, ya. Saat ini, Yizou tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Tatapannya yang tenang menunjukkan sedikit kebijaksanaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, permusuhan tersembunyi tadi benar-benar membuatku berkeringat dingin. Ku rasa akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton saat pendaftaran Perang Suci. Menghembuskan napas dalam-dalam, sudut mulut Yizou melengkung, dan senyuman hangat dan cerah muncul kembali di wajahnya. Sampai jumpa lagi. Suara mendesing. Di dalam hutan, Huang Fu Hao, yang sedang mengertakkan gigi, sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Dia berjalan sendirian di hutan, alisnya menyatu seperti dua ulat sutra mati. Saat ini, hatinya terasa berat, seolah terhalang oleh batu besar. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka Cu Hen akan muncul di sini. Ratusan juta mil jauhnya, dia pikir dia tidak akan pernah bertemu seseorang yang dia kenal lagi. Siapa sangka dia masih akan bertemu dengannya? Tiba-tiba sosok Huang Fu Hao terhenti tiba-tiba karena ada sesosok pemuda berdiri dengan gagah di tembok gunung di hadapannya, dan ia memiliki sikap yang luar biasa. Kaka senior Xiao Yao. Huang Fu Hao awalnya tertegun, lalu dia terbang ke sisi pemuda itu. Kaka senior Xiao Yao. Jelas sekali pemuda itu sedang menunggunya. Berdiri di samping pemuda itu, Huang Fu Hao merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan. Berbeda dengan penghormatan orang lain. Ini merupakan ketakutan yang tidak dapat digambarkan. Meskipun pemuda itu memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik. Ketakutan ini tidak bisa dihapuskan. Pemuda itu berbalik dan menatap Huang Fu Hao dengan senyum lembut di wajahnya. Saudara muda Xia Hao, mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Mendengar ini, tubuh Huang Fu Hao tiba-tiba bergetar, dan wajahnya mulai pucat. Aku, ah, aku hanya merasa, dengan statusmu, tidak perlu membunuhnya. Oh, pemuda itu mengangkat alisnya, itu saja. Ya, itu dia, Huang Fu Hao menjawab dengan ragu-ragu. Apakah kamu yakin bukan karena kakak muda siyaking kamu menghentikanku? Tidak, Huang Fu Hao menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, kita berasal dari tempat yang sama. Saya tidak ingin melihatnya mati di depan saya. Dalam hatiku, satu-satunya kandidat adalah kamu, kakak senior Xiaoyao. Tidak peduli seberapa keras Cuhen berusaha, dia bahkan tidak sepersepuluh darimu. Hahaha. Pemuda itu tertawa, seolah puas dengan jawaban Huang Fu Hao. Dia berjalan ke samping dan menatap mata Huang Fu Hao, saudara muda siya Hao, saya tidak ingin saudara muda siya King tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu mengerti? Kakak senior Xiaoyao, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu adikku. Huang Fu Hao mengatakan ini dengan tegas. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin Huang Fu Qing melihat Cuhen lagi. Terlepas dari apakah mereka telah melepaskan dendam masa lalu mereka atau tidak, dia tidak ingin Huang Fu Qing melihat Cuhen lagi. Dia tidak ingin melihat Huang Fu Qing terluka lagi. Apalagi sekarang ada kakak senior Xiaoyao, yang bahkan ditakuti oleh Huang Fu Hao. Bintang-bintang bergerak. Matahari dan bulan berubah. Hujan pagi turun di dahan dan dedaunan, jernih bagaikan mutiara. Di kedalaman hutan yang suram, kis spiritual langit dan bumi mengalir seperti mata air ke sungai, melonjak menuju sosok muda kurus. Fiuh! Saat dia memuntahkan seteguk udara keruh merah muda, Cuhen, yang sedang duduk di tanah, membuka matanya. Matanya yang sebelumnya suram kembali bersinar. Meski wajahnya masih sedikit pucat, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Meridian dan organnya masih sedikit sakit, tapi tidak lagi menjadi masalah. Memikirkan kembali pertarungan sengit kemarin, mata Cuhen menjadi dingin. Setelah menghadapi tiga gerakan, meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa orang itu sangat kuat. Terutama ketika Yizou mengatakan bahwa kemungkinan dia dan Cuhen mengalahkan orang itu tidak lebih dari 30 persen, hati Cuhen semakin gelisah. Suara mendesing. Saat ini, sedikit suara angin bertiup dari hutan di depannya. Cuhen mendongak, matanya menunjukkan kewaspadaan. 1325. Aura samar menyebar dari tanah. Tatapan Cuhen berhenti saat sosok tinggi dan ramping muncul di depannya. Itu adalah wanita cantik yang mengenakan gaun merah panjang. Sosok rampingnya memancarkan aura dunia lain, dan fitur wajahnya sangat indah dan cantik. Dimanapun dia berada, dia adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan suatu negara dan membawa bencana bagi rakyatnya. Yang berbeda dari orang biasa adalah matanya yang sebenarnya merah, seolah-olah ditancapkan dua permata berharga. Mereka unik dan indah, sehingga sulit bagi orang untuk berpaling. Melihat keindahan ini tiba-tiba muncul di hadapannya, Cuhen sedikit bingung. Namun, pihak lain memandang Cuhen seolah-olah dia sedang melihat seorang kenalan. Bagaimana kamu bisa terluka? Ketika Cuhen mendengar suara yang dikenalnya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu tidak mengenaliku, pihak lain mengangkat alisnya ketika dia melihat ekspresi Cuhen. Dalam sekejap, alur pemikirannya berhenti. Keraguan di wajah Cuhen berubah menjadi kenyataan. Pihak lainnya tidak lain adalah burung pipit api surgawi bersayap suci, Mo Qingli. Aku tahu sekarang, jawab Cuhen sambil berdiri. Ngomong-ngomong, di benua timur, Cuhen telah melihatnya dalam wujud manusia. Namun, itu hanya sekilas, dan dia hanya melihat sisi wajahnya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia tidak dapat langsung mengingat siapa dia. Oh. Mo Qingli menjawab dengan lembut, seolah dia sedikit tidak puas dengan reaksi Cuhen. Dengan penampilannya, pria normal manapun tidak akan memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Cuhen tidak hanya tenang, tetapi dia juga agak kedinginan. Apa yang telah terjadi? Mo Qingli merenung sejenak. Dia tahu bahwa Cuhen saat ini sedang dalam kondisi depresi. Tidak banyak. Cuhen tidak menjawab, tetapi matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Tidak banyak. Mata indah Mo Qingli sedikit beriak, matanya yang seperti rubi dipenuhi riak. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Cuhen berbohong, dan dia juga dapat melihat ada beberapa luka di tubuhnya. Jelas sekali bahwa selama ketidakhadirannya, Cuhen terlibat dalam pertempuran sengit dengan seseorang. Dalam pertempuran ini, kemungkinan besar Cuhen akan dikalahkan. Bagaimana keadaanmu? Cuhen mendongat dan bertanya. Mo Qingli mengangguk. N, aku sudah tahu apa yang menelan pedang beluranmu. Apa itu? Cuhen mengepalkan tangannya. Setelah jeda singkat, mata Mo Qingli dipenuhi dengan emosi. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia mengucapkan kata demi kata, Kaisar pedang tak berbentuk. Kaisar pedang tak berwujud. Cuhen bergumam. Apa itu? Senjata ketuhanan yang tak tertandingi berada di peringkat ke-16 dalam peringkat senjata dewa. 10.000 tahun yang lalu, itu adalah senjata kaisar tak berbentuk umat manusia. Peringkat ke-16 dalam peringkat peralatan ilahi. Kaisar tanpa bentuk. Kata-kata ini menyebabkan hati sanubari Cuhen bergetar. Cuhen tahu betul betapa kuatnya senjata ilahi. Dan senjata ketuhanan apapun yang masuk dalam peringkat senjata dewa memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka semua diperebutkan oleh dunia. Apa situasi spesifiknya? Cuhen dengan cepat menjadi tenang. Mo Qingli menganggup dan segera menjelaskan secara detail apa yang dia ketahui. Sejauh yang saya tahu, selama pertempuran besar di dunia iblis kekacauan, pembangkit tenaga listrik umat manusia dan ras lain yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Jumlah senjata ilahi yang dihancurkan bahkan lebih tak terhitung jumlahnya. Pedang kaisar tanpa bentuk selalu berada dalam kondisi rusak, namun perbedaan terbesar antara senjata ketuhanan ini dan senjata ketuhanan lainnya adalah jiwanya. Oh, Cuhen mengungkapkan ekspresi serius. Jiwa pedang kaisar tak berwujud berevolusi dari roh iblis, binatang pemakan meteorit. Ia memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat. Jadi benda yang menelan pedang bluran kemarin adalah jiwa pedang kaisar tanpa bentuk. Itu benar. Mo Qingli menegaskan dan terus menjelaskan, ketika senjata ketuhanan lainnya rusak, senjata tersebut hanya dapat diperbaiki oleh kekuatan eksternal. Namun pedang kaisar tanpa bentuk berbeda. Jiwanya dapat secara otomatis melahap senjata lain untuk menyelesaikan perbaikannya sendiri. Sejauh ini, itu bukan satu-satunya senjata yang dimakannya. Saat saya mengejarnya, saya melihat banyak orang mengejarnya. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, Cuhen tiba-tiba menyadari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia tidak menyangka bahkan jiwa senjata ilahi akan memiliki kekuatan sekuat itu. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pedang kaisar tak berwujud yang berada di peringkat ke-16. Di mana pedang kaisar tanpa bentuk sekarang? Cuhen bertanya dengan tegas. Sudut mulut Mokingli sedikit melengkum dan dia tersenyum. Ikuti aku. Mata Cuhen berbinar dan dia mengangguk. Kemudian, keduanya naik ke udara pada saat bersamaan dan terbang menuju langit di atas hutan. Keduanya berjalan berdampingan dan dengan cepat melewati hutan lebat, bergerak cepat di atas puncak. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang pedang kaisar tanpa bentuk? Cuhen melirik wajah cantik tiada taraf dari pihak lain dan bertanya. Mokingli berhenti sejenak sebelum menjawab, menurut rumor yang beredar, pedang kaisar tanpa bentuk tidak berbentuk dan dapat berubah menjadi bentuk dan wujud apapun. Tidak berbentuk dan tidak berbentuk, bisa menjelma menjadi wujud dan wujud apapun. Apakah ini berarti ia bisa menjelma menjadi wujud dan wujud apapun sesuai dengan kehendak pemiliknya? Lebih atau kurang? Jadi, aku bisa menemukan pedang bluran dan pedang tianyai. Sulit untuk mengatakannya. Jika pedang kaisar tak berbentuk cocok dengan pedang bluran, maka mungkin untuk mempertahankan bagian dari kekuatannya. Tapi jika pedang itu hanya menggunakan kekuatan senjata lain untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka senjatamu hanya akan menjadi milikmu. Itu, nutrisi. Penjelasan Mokingli lebih relevan. Tapi tidak peduli apa, Cuhen bertekad untuk mendapatkan pedang kaisar tanpa bentuk. Demikian pula, pedang kaisar tanpa bentuk tidak hanya melahap senjata lain. Ingin mendapatkan senjata dewa peringkat ini pastinya bukan tugas yang mudah. Tiba-tiba hembusan angin bertiup. Tata pancuhen tertuju pada langit di depannya. Cahaya yang menentukan di matanya stabil dan tegas seperti bintang. Menabrak. Di permukaan air biru-kebiruan, gelombang demi gelombang menghantam karang, memercikkan ombak ke seluruh langit. Dari kejauhan, laut tak berbatas akan terhubung dengan langit. Di permukaan laut dekat daratan, terdapat sinhole in the water. Lubang runtuhan hitam memancarkan aura suram di air laut biru-kebiruan, seolah itu adalah pintu misterius yang menuju ke dunia lain. Di lubang pembuangan air, ada cahaya biru tua samar yang memancar darinya. Cahaya lembut itu seperti serat tipis yang melayang di antara langit dan bumi, seperti seberkas cahaya raksasa yang meluncur ke langit. Pada saat ini, semakin banyak sosok yang bergegas dari segala arah. Kebanyakan dari mereka berhenti sejenak di tepi pantai sebelum memasuki lubang pembuangan di laut. Arus manusia yang tak ada habisnya bagaikan sekawanan ikan yang memasuki jurang tak berujung. Setiap kali seseorang masuk, cahaya biru lembut yang dikeluarkan dari lubang pembuangan akan sedikit bergetar. Irama yang tak kasat matas akan mengaktifkan kekuatan aliran udara di permukaan laut. Ombak di permukaan laut berangsur-angsur menjadi gelisah, dan angin puyuh mengelilingi lubang pembuangan tersebut. Area tersebut berangsur-angsur bertambah besar, dan lingkaran demi lingkaran menyapu, perlahan menyelimuti langit dan bumi, dan menyebar ke segala arah. Titik. Ini menjadi semakin kacau. Sepertinya sudah banyak sampah yang masuk ke, makam langit non-fase. Saat ini, di puncak gunung beberapa kilometer dari bibir pantai, belasan sosok muda dengan aura luar biasa sedang menyaksikan perubahan situasi di permukaan laut. He he, ada baiknya membiarkan sampah-sampah ini menjelajah dulu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang telah menyelam ke dalam lubang pembuangan di laut. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa seseorang akan mengalahkan mereka. Titik. Di masa lalu, aku hanya mendengar catatan, pedang kaisar tak berbentuk di buku-buku kuno. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa melihat kehebatan senjata dewa yang tak tertandingi ini dengan mataku sendiri. Sungguh menakjubkan. Keberuntunganku. Orang yang berbicara adalah seorang wanita muda yang lembut. Penampilannya cukup halus, memberikan perasaan lembut dan halus kepada orang-orang. Haha, kata-kata saudari junior lan sedikit mencela diri sendiri. Meskipun pedang kaisar tanpa bentuk sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang sulit diperoleh untuk klan kita. Seorang pria muda berkata. Wanita itu tersenyum sedikit, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, pria itu tidak berhenti. Dia menoleh ke sosok gaga berani dan luar biasa yang berdiri di depannya dan berkata, Saudara senior Lei Yuan, hari ini, pedang kaisar tanpa bentuk sudah menjadi milikmu. Pada saat itu, peringkat didaftar keunggulan akan disegarkan sekali lagi. Hahaha. Ketika dia mengatakan ini, hati orang-orang di sampingnya tidak bisa tidak tergerak, dan rasa hormat muncul dari mata mereka. Pemuda yang dipanggil, Lei Yuan, itu tersenyum tipis. Dia pertama kali melirik ke lubang pembuangan yang secara bertahap menguat menjadi badai pusaran air di permukaan laut di depannya, lalu membalikkan tubuhnya sedikit dan menatap wanita muda yang tidak jauh dari situ. Saudari muda Zixin, kamu nampaknya sedikit depresi. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Suara lembut itu membawa sedikit kekhawatiran. Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, kakak senior Lei Yuan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lei Yuan mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya untuk membelai pipinya. Dia dengan lembut merapikan rambut indah yang tersebar di bahunya. Setelah pendaftaran perang suci berakhir, aku akan segera menemanimu ke negara kemenangan timur dan membunuh semua orang yang menindasmu di masa lalu. Tatapan wanita itu sedikit dingin, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya dan menolak. Lupakan saja, benua timur berjarak ratusan juta mil dari sini. Terlalu merepotkan untuk bola balik. Huff, Lei Yuan tertawa dingin. Tidak disangka bahwa istana Zain Guntur bisa dianggap sebagai benteng yang didirikan klan kami di benua timur pada masa-masa awal. Meskipun kami belum mengelolanya selama hampir seribu tahun, istana itu masih dianggap sebagai bagian dari klan kami. Sekarang sudah dihancurkan oleh tangan para bajingan itu, tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika bukan karena pendaftaran perang suci, kita pasti sudah melintasi timur tengah dan mengubah negara kemenangan timur menjadi sungai darah. Lei Yuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Zixin, jangan khawatir. Aku, Lei Yuan, adalah orang yang menepati janjiku. Tak satupun dari mereka yang menindasmu di masa lalu akan dapat melarikan diri. Bahkan jika itu semua adalah sekte dan kekuatan di negara kemenangan timur, selama kamu mengatakannya, aku pasti akan membuat seluruh klan mereka berduka. Mendengar perkataannya, kekhawatiran wanita itu berubah menjadi kegembiraan, dan matanya bersinar terang. Dia mengangguk. Iya, aku percaya padamu, kakak senior. Lei Yuan juga tersenyum. Dia melambaikan tangannya dengan dominan, dan kilat tampak menyambar di tubuhnya. 1326. Hah. Aura yang luas dan megah terus-menerus tersapu dari permukaan laut, di mana ombaknya menumpuk satu demi satu. Pusaran air yang besar dan megah bergejolak seperti badai. Kawah di tengah pusaran air itu seperti mata badai, misterius dan spektakuler. Siyu. Dua suara hembusan angin berturut-turut terdengar. Satu demi satu, dua sosok mendarat di lereng pantai. Melalui kawah, kita bisa mencapai makam surgawi tempat pedang pencarian tak berbentuk disimpan, Mo King Li mengenakan gaun merah panjang. Matanya seperti batu merah saat dia menunjuk ke laut di depannya. Sudut mata Chu Han menjadi dingin dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Ya, awalnya, aku ingin mengambil sendiri pedang pencarian tak berbentuk itu. Namun, ada banyak batasan di makam surgawi. Akan lebih aman untuk dua orang. Saat Mo King Li menjawab, dia sedikit melirik ke arah pihak lain. Sebelumnya, Chu Han mengikuti di belakangnya. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba berubah arah. Oleh karena itu, Mo King Li tidak tinggal lama di sini. Sebaliknya, dia kembali mencari Chu Han. Ayo masuk. Chu Han sedikit mengangguk. Matanya bersinar dengan antisipasi dan kehati-hatian. Siyu. Segera, keduanya berubah menjadi bayangan dan melompat ke dalam badai yang kacau. Bagaikan dua anak panah tajam, keduanya langsung terjun ke pusaran air yang bergelombang. Tanpa halangan apapun, mereka memasuki kawah yang gelap dan dingin di laut. Ditemani hawa dingin yang menusuk tulang, Chu Han dan Mo King Li merasa seolah-olah mereka telah memasuki jurang maut. Perasaan diserang oleh kegelapan melonjak hebat. Hua. Energi yang tidak jelas dan aneh menyebar secara diam-diam ke segala arah. Cahaya biru yang indah tiba-tiba muncul dari dasar jurang. Ruangnya tampak bergeser. Cahaya biru yang kaya langsung menyelimuti mereka berdua. Weng, udara bergetar. Keduanya merasakan kilatan cahaya di depan mereka. Saat berikutnya, dunia aneh muncul di depan mereka. Langit gelap. Ini adalah dunia yang gelap. Awan hitam menyelimuti surga ke-9, dan hampir tidak ada cahaya yang menembusnya. Di balik awan tebal, samar-samar terlihat nebula aneh, sehingga sulit untuk membedakan apakah saat itu siang atau malam. Di dunia yang gelap, gunung-gunung naik dan turun di kejauhan. Barisan pegunungan terjal bagaikan pilar surgawi yang menopang langit. Gunung dan sungai semuanya berwarna abu-abu, dan seluruh dunia memancarkan aura misterius dan aneh. Cuhen menyipitkan matanya dan bergumam, tempat yang aneh. Samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa aura yang tersembunyi dalam kegelapan di depan. Jelas sekali bahwa banyak orang telah tiba di sini sebelum mereka. Pedang Kaisar tanpa bentuk. Gelar, 16 dalam peringkat senjata ilahi, saja sudah cukup untuk membuat banyak orang di dunia memperjuangkannya. Bahkan jika itu adalah artefak dewa yang rusak. Hal itu tetap tidak mempengaruhi keinginan masyarakat terhadapnya. Hati-hati, ada lebih banyak orang daripada saat aku tiba, kata Mokingli. En, jawab Cuhen dengan suara rendah. Keduanya tidak berhenti terlalu lama, dan dengan cepat terbang menuju kedalaman makam langit tanpa bentuk. Awan gelap sepertinya menekan kepala mereka, memberi mereka perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Pegunungan begelombang di bawahnya seperti naga yang tertidur, membentang sejauh mata memandang dan kedalaman ribuan mil. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak aura manusia yang bisa mereka rasakan. Pada saat yang sama, Cuhen juga bisa merasakan ada beberapa kekuatan penyelidik yang menembak ke arah mereka. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak memperhatikannya. Pada saat ini, sebuah ngarai besar secara bertahap muncul di hadapan mereka. Ngarai itu dikelilingi pegunungan, dan puncaknya seperti pilar, memancarkan aura yang mengesankan. Dari kejauhan, setiap puncak tampak seperti gunung dewa yang menjaga ngarai. Langit di atas ngarai masih tertutup awan gelap. Selain itu, ada juga kabut tebal yang melayang di dalam ngarai. Kabutnya berwarna abu-abu, tipis di luar, namun tebal di dalam. Di tengah kabut, siluet pilar megah terlihat samar-samar. Beberapa rantai besi raksasa memanjang dari puncak ke segala arah, miring melintasi langit dan memanjang ribuan meter, menghubungkan ke dasar bumi di bawahnya. Suosh-suosh. Chuhen dan Mo King Lee terbang melintasi langit, dengan cepat mendekati ngarai. Saat mereka terbang di atas ngarai, mereka bisa merasakan keanehan tempat ini. Mereka melihat bahwa dasar ngarai tertutup kabut tebal, dan ada banyak senjata yang tertancap di dalamnya. Ada pedang, pedang, tombak, tombak dingin, dan banyak senjata lain yang jarang terlihat, seperti palu meteor, cambuk sembilan bagian, del. Sejauh mata memandang, banyak senjata suci yang tertancap di tanah atau tertancap di celah batu. Mereka ada di mana-mana di ngarai, memancarkan aura tajam yang memberikan dampak besar, baik dari segi aura maupun penglihatan. Mata Chuhen menyipit, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah ini adalah senjata yang dimakan oleh pedang kaisar tanpa bentuk? Iya. Mau Qingli mengangguk, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Jika pedang kaisar tanpa bentuk ingin memperbaiki dirinya sendiri, ia harus terus-menerus melahap senjata lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, jumlah yang telah dikumpulkannya tentu saja sangat mencengangkan. Domen iblis kekacauan adalah sisa-sisa medan perang 10.000 tahun yang lalu. Tidak hanya ahli maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya yang terjatuh, namun senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya juga tertinggal. Ini juga memberikan kekuatan yang cukup pada pedang kaisar tak berwujud untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Di ngarai yang luas, sosok seperti hantu muncul di kabut abu-abu. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan lokasi pedang kaisar tanpa bentuk. Kami sudah mencari selama 4 jam, di mana tepatnya pedang kaisar tanpa bentuk itu. Suara pelan terdengar dari jauh. Heaven Burial Mount, gundukan pemakaman surga, begitu besar, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan pedang kaisar tanpa bentuk. Monark Glade kemungkinan besar tersembunyi di antara senjata-senjata ini. Lagipula, itu tidak terlihat dan bisa berubah menjadi apapun. Mungkin di tempat yang tidak mencolok. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi kita tidak mungkin mencobanya satu per satu, kan? Dengan banyaknya senjata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Berhenti bicara omong kosong, biarku beritahu. Aku baru saja melihat tim klan Sein Guntur. Apa? Klan Suci Guntur? Suaranya penuh dengan keterkejutan, dan ada sedikit getaran di suaranya. Selain klan Sein Guntur, orang-orang dari kota awan terapung juga ada di sini. Berengsek. Tidak ada harapan, mereka di sini untuk mengambil dagingnya, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk minum supnya. Mendengar bisikan dari jauh, Chu Hen dan Mo King Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Klan Suci Guntur? Kota awan terapung? Dari nada pembicaraan mereka, orang dapat mengetahui betapa kuatnya kedua kekuatan ini. Namun, karena mereka sudah ada di sini, Chu Hen tidak berencana untuk pergi dengan tangan kosong, bahkan jika mereka bersaing dengan klan Sein Guntur. Di mana pedang kaisar tak berwujud, Chu Hen memandang Mo King Lee. Kenapa kamu bertanya padaku? Yang terakhir bertanya. Kamu tidak akan membawaku ke sini untuk mencarinya satu persatu, kan? Mo King Lee mengangkat alisnya, jika aku bisa mendapatkan pedang kaisar tanpa bentuk, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa yang kamu inginkan? Sepertinya tidak ada hal lain yang kamu sukai selain mata iblisku, kan? Kalau begitu kita akan membicarakannya nanti. Mo King Lee melirik ke arah pihak lain. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke kedalaman lembah. Chu Hen segera menyusulnya, secercah cahaya muncul di matanya. Kamu sebenarnya tahu di mana pedang kaisar tanpa bentuk berada. 1327 Di ngarai yang diselimuti kabut, rantai besar sepanjang ribuan meter dihubungkan ke puncak megah di tengah ngarai. Di bawah lingkungan yang kabur, itu tampak seperti binatang purba yang disegel di sini. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergegas masuk dan mencari lokasi pedang kaisar tanpa bentuk. Satu demi satu, senjata ditarik dari tanah dan dibuang satu demi satu. Sial, begitu banyak senjata, yang manakah pedang kekaisaran tanpa bentuk itu? Berhenti bicara omong kosong, pedang kekaisaran tak berbentuk harus disembunyikan di makam surga ini. Lagi pula, makam langit tak berbentuk cukup luas, dan terdapat banyak senjata di mana-mana, jadi tidak mudah untuk mencari pedang kerajaan tak berwujud. Tetapi karena keinginan mereka akan senjata ilahi, semua orang dengan senang hati memasuki kabut. Pada saat ini, Chu Hen langsung mengikuti Mo King Li dan dengan cepat terbang ke kedalaman makam surga. Setelah melewati lapisan kabut dan memanjat rantai besi yang membentang di langit, keduanya sampai di aliran gunung di sisi puncak tengah. Melalui kabut redup, samar-samar mereka bisa melihat celah tersembunyi di dasar aliran gunung. Retakan tersebut hanya berukuran panjang 4 hingga 5 meter dan lebar 1 meter, namun mengarah langsung ke dasar tanah. Itu dalam dan gelap. Tempat yang tersembunyi, sudut mata Chu Hen sedikit menyipit saat dia berkata, pedang kekaisaran tanpa bentuk ada di bawah sana. Mo King Li ragu-ragu sejenak, lalu berkata, belum tentu, tapi jiwanya harus disembunyikan di sini. Melalui jejak yang tertinggal, Mo King Li bisa merasakan lokasi jiwa. Selama mereka menemukan jiwa, secara alami mereka akan dapat menemukan lokasi pedang kekaisaran tanpa bentuk. Keduanya saling memandang dan segera bergerak. Satu demi satu, mereka melesat ke celah tanah di bawah. Aduh! Satu detik setelah memasuki tanah, keduanya terkejut menemukan bahwa ruang di bawahnya bisa dikatakan sangat besar. Kegelapan yang tak berujung muncul dari jurang yang tak terbatas. Bersenandung. Gumpalan kekuatan tidak jelas ditransmisikan dari dasar jurang. Keduanya mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Mereka masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju kencang saat terbang ke bawah. Dalam kegelapan di luar pandangan mereka, sepertinya ada monster yang terbangun dari tidurnya, dan suara gemerisik samar terdengar. Segera, siluet seperti kabut hitam muncul di wilayah asal di bawah. Chu Hen diam-diam senang. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan dan melepaskan kekuatan batin sejati di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, hantu kabut hitam juga menemukan dua tamu tak diundang tersebut. Seperti monster tak dikenal di laut dalam, ia berbalik dan berenang lebih jauh ke area tersebut. Ini akan lari, kata Chu Hen dengan suara rendah sambil mencoba mempercepat pengejarannya. Jangan gegabuh, Mo King Lee mengingatkan, hati-hati dalam memicu segel di sini. Setelah jeda, mata merahnya yang seperti permata berubah sedikit dan dia melanjutkan, pancinglah. Pancing mereka. Chu Hen terkejut. Bagaimana dia bisa memancingnya? Saat dia bingung, dia mengerti. Saya mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Chu Hen mengangkat tangannya dan membaliknya. Ham, suara getar yang kuat terdengar, dan palu selebar dua meter muncul di tangan Chu Hen. Seluruh tubuh palu ditutupi dengan pola berbentuk lava, dan lingkaran pola lampu merah berbentuk api dipancarkan. Palu ilahi yang penuh kekerasan. Ketika Chu Hen baru saja memasuki alam leluhur bela diri, dia secara paksa mengambilnya dari Shen Hong dari halaman puncak kubah barat sebagai janji untuk kunci bintangnya. Jika dia ingin menarik jiwa pedang kekaisaran tak berbentuk, cara terbaiknya adalah memenuhi keinginannya. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen mengangkat tangannya dan melemparkan Violent Divine Hammer. Desir. Palu berat, yang memancarkan aura kekerasan, terbang ke depan seperti bumerang. Hantu kabut hitam di dasar jurang itu seperti serigala lapar yang mencium bau darah. Ia segera berbalik dan bergegas menuju Violent Divine Hammer, memicu hembusan angin dingin yang menggigit. Aura yang membuat jantung berdebar-debar melonjak. Dibandingkan dengan pedang ran biru, Violent Divine Hammer adalah senjata tingkat ilahi dan lebih menarik bagi pedang kekaisaran tanpa bentuk. Chu Hen dan Mo King Lee juga segera mengikuti. Kedua belah pihak bergegas menuju Violent Divine Hammer bersama-sama. Jarak antara kedua sisi berkurang dengan cepat. Tepat ketika hantu kabut hitam berjarak sekitar 10 meter dari Violent Divine Hammer, mata Chu Hen bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Kekuatan hisap, seperti tangan yang tak terlihat, menarik palu itu kembali. Namun, hampir di saat yang bersamaan, kabut hitam bergulung, dan bayangan hitam peka tampak seperti awan gelap. Dalam kegelapan, sepasang mata emas memancarkan cahaya aneh. Melihat raksasa di depannya dalam jarak yang begitu dekat, Chu Hen dengan jelas melihat tubuh pihak lain untuk pertama kalinya. Penampilannya mirip dengan Leviathan Kun, dengan kepala dan badan oval. Ekor di belakangnya tidak terlihat jelas, dan seluruh tubuhnya ditutupi api hitam. Meski tubuhnya tidak terlalu besar, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya memberi orang perasaan seperti lubang melahap yang bergerak, seolah-olah apapun yang bersentuhan dengannya akan dimakan tanpa ampun. Chu Hen menjadi semakin ketakutan. Apakah ini jiwa pedang kerajaan tak berwujud yang berevolusi dari binatang pemakan meteor? Astaga! Makhluk ganas itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan seberkas cahaya abu-abu keluar dari mulutnya yang sedalam jurang hitam. Menghindari! Teriak Chu Hen. Kemarin, ketika mereka berada di luar, Chu Hen menderita kerugian karena kecerobohannya. Dia terkena pancaran cahaya, dan separuh tubuhnya jatuh ke dalam kondisi membatu. Astaga! Saat pancaran cahaya yang kuat melesat ke arah mereka, keduanya menghindar ke kiri dan kanan seperti elang. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat sekali lagi keluar dari mulut pihak lain. Ditemani oleh angin puyuh yang sangat dingin, Violent Divine Hammer seperti perahu kecil yang terjebak dalam badai saat jatuh langsung ke mulutnya. Chu Hen sedikit mengernyit saat dia mengepalkan tinjunya. Orang ini agak terlalu kejam. Bahkan artefak ilahi ditelan dalam satu tegukan. Jika Shen Hong tahu bahwa artefak dewa leluhur keluarganya telah digunakan sebagai umpan, dia pasti akan memuntahkan beberapa suap darah. Tapi Chu Hen tidak peduli. Bagaimanapun, Shen Hong masih berhutang ribuan kunci bintang kepadanya, yang kemungkinan besar tidak akan bisa dia bayar seumur hidupnya. Tidak masalah jika Violent Divine Hammer telah hilang. Li! Pada saat itu, kicauan burung yang nyaring dan jelas terdengar di seluruh wilayah asal. Cahaya pelangi yang menyilaukan menerangi kegelapan seperti pelangi ilahi. Segera setelah itu, sayap bayangan berwarna-warni tiba-tiba turun dari langit, menggambar tirai tipis yang indah di kehampaan, dan kemudian dengan kuat menghantam ilusi kabut hitam seperti ikan paus. Has! Kemegahan ilahi memercik saat kabut hitam bergoyang. Aurora yang mempesona itu seperti kilatan cahaya. Sayap bayangan warna-warni langsung berubah menjadi pedang busur yang menembus tubuh pihak lain. Dengan peluit yang tajam, tubuh pihak lain berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat lari ke dasar jurang, menghilang ke dalam kegelapan dalam dua kedipan mata. Mengejar! Aku akan turun sendiri! Mo King Li, dikelilingi oleh cahaya pelangi yang lembut, melirik ke arah Chu Hen. Chu Hen terkejut, memandang pihak lain dengan bingung. Mo King Li melanjutkan dengan serius. Kamu tetap di sini dan halangi jalannya mundur. Chu Hen cukup mempercayai Mo King Li. Meskipun dia sedikit khawatir membiarkannya turun sendirian, dia tetap memilih untuk setuju. Dia segera mengangguk. Hati-hati! Oke! 1328! Wuss! Lingkaran cahaya merah menyala beriak di udara. Mo King Li langsung berubah menjadi sepasang sayap bayangan Aurora dan mengejar jiwa pedang pencarian tak berbentuk di bawah. Kecepatannya secepat kilat, dan dalam sekejap mata, dia melesat ke jurang kegelapan. Chu Hen dengan lembut menghela nafas. Sudut matanya sedikit menyempit, dan wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Dalam kegelapan, meski garis pandangnya agak terbatas, persepsinya tidak terpengaruh. Jejak aliran udara yang menyerupai angin sepoi-sepoi melayang di sekitarnya seperti riak yang tak terlihat. Perasaan seperti terjebak di pulau terpencil di tengah laut membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Setelah sekitar setengah cangkir waktu minum teh, Chu Hen samar-samar memiliki keraguan di hatinya. Pada saat yang sama, beberapa aura asing memasuki bagian atas kepalanya. Chu Hen sedikit terkejut. Jelas sekali seseorang telah menemukan tempat ini. Hanya akan semakin banyak orang yang memasuki tempat ini. Jelas tidak pantas untuk terus berlarut-larut. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen segera melompat ke bawah, seperti ikan todak yang menyelam ke perairan dalam, dan menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat menuju dasar jurang kegelapan. Dasar jurang tak berujung makam surga bagaikan alam semesta yang luas. Chu Hen mengandalkan jejak aura Mokingli untuk bergerak lurus ke bawah. Mengaum. Raungan keras samar-samar memasuki telinga Chu Hen, dan pada saat yang sama, beberapa berkas cahaya samar-samar muncul di kegelapan. Mata Chu Hen sedikit berbinar, dan jejak cahaya ungu meluap dari matanya yang dalam. Sekali lagi bergerak menuruni jarak hampir seribu meter, yang terlihat adalah lembah yang dalam, dan susunan jimat segel cantik yang memancarkan kilau lima warna yang diletakkan secara horizontal di udara. Riak cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya meluap ke segala arah, melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Di bawah susunan jimat lima warna, kumpulan kabut hitam bergulung dengan keras, seperti binatang buas yang terus-menerus menghantam susunan jimat. Mokingli berdiri di tengah susunan jimat, dan sosoknya yang ramping dan tinggi dikelilingi oleh lingkaran cahaya lima warna. Pek ikan. Teriakan burung yang nyaring dan jelas terdengar tumpang tindih, dan bayangan burung dewa dengan dua sayap berwarna muncul di tengah susunan jimat. Mokingli, yang berada di dalam hantu, mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel dengan sepuluh jarinya. Huala, dengan dia sebagai pusatnya, nyala api merah besar tiba-tiba menyebar ke segala arah. Hantu burung dewa itu seperti burung finiks yang bermandikan api. Temperamen Mokingli bersemangat dan postur tubuhnya indah. Dia tampak seperti penyihir tertinggi yang mengendalikan kekuatan api ketuhanan. Pada saat yang sama ketika api menutupi susunan simbol, aliran pilar api yang kuat segera melonjak ke bawah. Itu seperti tiang api tajam yang bersilangan secara kacau saat terus-menerus menembus kabut hitam. Di antaranya, ada tujuh hingga delapan pilar api yang langsung menembus bagian depan dan belakangnya. Mengaum. Raungan ganas muncul dari suara binatang buas. Kabut hitam yang seperti penghalang iblis menyebar, dan monster ganas seperti paus terlihat di hadapan semua orang. Tubuhnya yang berbentuk oval sepertinya telah tertusuk oleh beberapa duri raksasa yang padam, dan seolah-olah tertancap di tempatnya oleh sebuah penyangga, tidak mampu bergerak. Menyaksikan adegan ini, Cuhen diam-diam menganggupkan kepalanya. Kemampuan Moking Li jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bertanya-tanya seberapa jauh dia dari puncaknya. Satu demi satu, Kuencet Jayenton yang memancarkan aura penyegel yang kuat meluncurkan serangan mereka. Aura artefak jiwa dengan cepat melemah, seolah-olah dihancurkan oleh semburan gunung. Mengaum. Tiba-tiba, roh artefak mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga lagi. Gelombang suara yang tak terlihat langsung menyerang jiwa dan pikiran Cuhen, menyebabkan dia merasakan gelombang pusing. Serangan energi Reiki. Cuhen terkejut dan mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, pilar cahaya abu-abu yang megah melesat dari dasar lembah wilayah asal, dan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan letusan gunung berapi melonjak ke langit. Sinar cahaya putih ke abu-abuan langsung menerobos susunan jimat warna-warni dan bertabrakan dengan bayangan burung ilahi yang melayang di sekitar Moking Li. Dalam sekejap, lingkaran cahaya putih muncul dari burung Phoenix yang bermandikan api. Pada saat yang sama, lapisan batu tebal dengan cepat membungkus tubuh Moking Li. Tanpa ragu-ragu, Cuhen segera terbang ke bawah dengan tujuan untuk maju membantu. Tapi saat berikutnya, suara dingin Moking Li terdengar. Jangan khawatirkan aku, hentikan. Hem. Ekspresi Cuhen menjadi gelap. Sebelum dia sempat bereaksi, ruang di bawahnya bergetar dengan gelisah, dan binatang buas mirip paus itu menyusut menjadi bayangan hitam. Seperti lumpur hitam yang tidak beraturan, ia dengan cepat melepaskan diri dari kendali duri yang padam dan melarikan diri melalui lubang di susunan jimat. Astaga! Bayangan hitam seperti lumpur tidak berbentuk dan langsung lepas dari kendali Moking Li. Pada saat yang sama, ia melarikan diri ke arah Cuhen, yang melayang di langit. Murid Cuhen sedikit menyusut. Getaran spasial yang rendah dan dalam menyebar. Segera, cahaya ungu berkedip di matanya. Ditemani oleh aura sedingin es, ruang di bawahnya berputar. Api iblis berwarna ungu membubung dari langit seperti air pasang dan berkembang ke segala arah. Suara mendesing. Begitu api iblis pembakaran soliter muncul, itu seperti gelombang besar yang segera menelan bayangan hitam. Wow! Mengaum! Raungan panjang dan jelas meledak dari dalam, dan bola api yang terbungkus api ungu berguling ke kiri dan ke kanan, berjuang keras untuk melepaskan diri. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, api iblis pembakaran soliter tidak bisa dilenyapkan. Pertama, kekuatan penyegelan Moking Li dikonsumsi secara paksa, kemudian api iblis Cuhen menghalangi jalannya. Aura yang dipancarkan bayangan hitam dengan cepat melemah. Kemudian, Cuhen mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkan kelima jarinya di udara. Bersenandung. Aura mengejutkan menyebar dan api ungu, yang seperti air pasang, berkumpul menuju roh alat di tengah. Suara mendesing. Lingkaran api ungu yang indah naik dan menumpuk, dan tubuh tul spirit sekali lagi dikompresi dengan keras. Namun, saat Cuhen hendak melakukan langkah selanjutnya, roh alat, yang tidak punya tempat untuk lari, tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kejam keluar. Bang, suara teredam yang berat bergema, dan gaya tolak yang sangat ganas itu seperti pusaran air yang mengamuk. Api iblis ungu yang menyelimuti roh alat itu seperti gelombang pasang yang menyebar dan langsung terdorong ke belakang. Kemudian, bayangan hitam tak terlihat seperti lumpur terbang keluar dari api iblis yang kacau. Dan arah yang ditujunya adalah Cuhen. Mata Cuhen sedikit bergetar. Dengan tergesa-gesa, dia ingin melepaskan kekuatan mata iblis dan memadatkan perisai hukuman. Tapi saat pola cahaya ungu muncul di udara, bayangan hitam merobek udara dan tiba, dan dengan kuat menghantam bagian tengahnya. Dari dada Cuhen. Bang. Dalam sekejap, Cuhen merasakan organ dalam tubuhnya berputar dengan keras. Dampak mengerikannya seperti meteorit yang langsung membuat Cuhen terbang ke langit. Yang lebih tidak terduga adalah bayangan hitam seperti lumpur yang menimpa Cuhen benar-benar mengalir di sepanjang dadanya. Seperti bola berisizat agar-agar, benda itu langsung naik ke kepala, bahu, dan anggota tubuhnya. Enyah. Cuhen berteriak dengan suara rendah. Sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya, dia menarik bayangan hitam di wajahnya dengan kedua tangannya dan merobeknya dari wajahnya. Tapi saat dia menghilangkan bayangan hitam di wajahnya, seluruh tubuhnya dengan cepat terisi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Cuhen tampak diwarnai dengan lapisan lem hitam yang aneh. Sialan, Cuhen terkejut. Benda ini sebenarnya ingin melahapku. Apa itu? Di saat yang sama, orang-orang yang turun dari bawah tanah melihat kesosok yang seluruhnya tertutup bayangan hitam dengan takjub. Kaisar pedang tanpa bentuk, itu pedang kaisar tanpa bentuk, seru seseorang. Apa, itu pedang kaisar tanpa bentuk? Itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Tidak mungkin salah. Mengejar. Mata semua orang berbinar, dan mereka semua meledak dengan kecepatan tinggi untuk mengejarnya. Kemudian, ledakan. Dengan suara yang keras, tanah di dekat pusat makam langit tanpa bentuk tiba-tiba meledak, menciptakan lubang besar selebar puluhan meter. Seiring dengan semburan aura, makam langit tak berwujud yang besar segera mengalami kekacauan. Rantai besi raksasa yang membentang secara diagonal antara langit dan bumi bergoyang dengan gelisah, dan semua senjata di dalam dan di luar ngarai mengeluarkan gelombang gemetar. Dalam kabut kelabu samar, semua orang melihat bayangan hitam terbang keluar dari tanah, menghancurkan ribuan batu dan terbang ke langit. Itu pedang kaisar tak berbentuk. 1329. Itu adalah belati kerajaan tak berbentuk. Kata-kata yang dipenuhi keheranan dan keterkejutan itu seperti sumber badai. Ketika mereka melihat sosok hitam yang diledakan dari bawah tanah, seluruh makam surgawi tanpa bentuk langsung terguncang. Dalam sekejap, semua aura yang berkumpul di sekitar langsung mengunci sosok itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam kabut tebal, suara hembusan angin terdengar satu demi satu. Semua orang seperti sekelompok binatang lapar saat mereka menyerang sosok hitam itu. Belati kekaisaran tak berbentuk adalah milikku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. He he, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Apakah menurutmu orang vulgar sepertimu layak mendapatkan artefak dewa? Huff, jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bau mesiu dalam pertarungan langsung tersulut. Sepasang mata yang diliputi cahaya merah menunjukkan keganasan yang mengerikan. Saat semua orang mengulurkan tangan mereka ke arah sosok hitam itu, aura yang sangat sombong dan agung tiba-tiba muncul darinya. Hai. Gelombang udara hitam yang kuat bercampur dengan cahaya ungu yang kacau menyapu. Itu seperti bola air besar yang meledak di langit, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Para pionir yang lengah diledakkan kembali. Semuanya mengungkapkan ekspresi kaget, dan tatapan mereka masih berdenyut. Seperti yang diharapkan dari belati kekaisaran tak berbentuk, ia sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Ada semakin banyak orang. Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semakin banyak orang melintas di langit, melompati rantai besi besar yang melintasi langit dan bumi, dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, sosok seperti hantu menyerbu ke hadapan sosok hitam itu dengan teknik gerakan yang berkedip-kedip dan anggun. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia mengangkat tangannya untuk mengangkat energi telapak tangan yang agung dan mengejutkan yang menghancurkan. Energi telapak tangan yang agung terus-menerus seperti awan, dan merupakan kombinasi dari kekerasan dan kelembutan, sangat mendominasi. Telapak tangan berkuda awan, Li Dong He dari kota awan terapung. Tidak mungkin salah, teknik gerakan itu juga merupakan salah satu teknik terbaik kota awan terapung, Cloud Flash. Sudah berakhir, belati kekaisaran tanpa bentuk akan diambil oleh Li Dong He. Kekuatan telapak tangan terselubung seperti lautan awan, namun pada saat ini, sosok hitam itu benar-benar melepaskan serangkaian petir ungu yang menyilaukan. Misalnya, jalinan petir ungu dari kesengsaraan guntur langsung mengembun menjadi pedang raksasa penghukum surga, menggulung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya saat ia melaju ke depan. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan, menyebabkan langit bergetar. Di bawah tatapan takjub kerumunan, pedang raksasa yang terbentuk dari pertemuan petir ungu secara langsung menerobos serangan telapak tangan agung yang terbentuk dari lautan awan. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur menderu. Bila petir ungu itu seperti pisau panas yang menembus mentega saat ia menyerang sosok hantu Li Dong He. Yang terakhir dengan cepat bergerak, meninggalkan bayangan di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di belakang sosok hitam itu. Tanpa jeda, Li Dong He sekali lagi melepaskan kekuatan batin sejati dalam jumlah besar untuk melancarkan serangan. Sosok hitam yang berkedip-kedip dengan busur petir ungu merespons tanpa rasa takut. Melihat akibat dari energi kacau yang terus-menerus dilepaskan dari kabut, orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Tunggu, itu orang. Iya, sepertinya belati kekaisaran tak berbentuk ditemukan oleh orang itu terlebih dahulu, tapi dia tidak punya cara untuk menaklukkan artefak ilahi, jadi kondisinya sangat tidak stabil. Heh, sebenarnya ada orang bodoh di dunia ini. Di satu sisi, dia harus mencegah serangan balik dari kekuatan artefak ilahi, dan di sisi lain, dia harus menahan pengepungan orang lain. Sepertinya orang ini akan pergi. Menjadi orang pertama yang mengorbankan belati kekaisaran. Bang. Dentang. Gelombang demi gelombang energi kacau melonjak di langit di atas makam langit tanpa bentuk. Seperti yang dipikirkan orang lain, pada saat ini, Cuhan dapat dikatakan berada di antara kedua bilah pedang, dan dia merasa agak tidak nyaman. Jiwa artefak belati kekaisaran tak berbentuk menunjukkan tanda-tanda ingin melahap Cuhan. Itu berubah menjadi zat seperti lumpur hitam, terus-menerus menempati dan mengikis tubuh Cuhan. Melihat tubuh Cuhan, seolah-olah dia dibalut lapisan perban yang memancarkan aura hitam. Perban hitam, menutupi tubuh Cuhan, empat anggota badan, dan bahkan wajahnya. Hanya sepasang mata dingin yang berkedip samar dengan cahaya ungu iblis yang terlihat. Saat Cuhan menghadapi serangan ganas Li Dong-hei, dia juga mengalihkan sebagian energinya untuk menekan jiwa artefak belati kekaisaran tanpa bentuk. Konfrontasi keduanya menyebabkan dunia berguncang. Kerumunan tidak bisa tidak terkejut. Bahkan dengan kekuatan Li Dong-hei, dia masih tidak bisa menjatuhkan lawannya setelah sekian lama. Suara mendesing. Di pegunungan yang dikelilingi kabut abu-abu tipis, selusin sosok yang memancarkan aura gemuruh dan perkasa diam-diam berdiri di sana. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih cemas dan gelisah, sikap mereka tenang dan tenang, sombong dengan sedikit kesembronoan. He, aku tidak menyangka orang-orang dari Floating Cloud City akan datang dan ikut bersenang-senang. Li Dong-hei ini setidaknya ada dalam daftar peringkat awan angin, mengapa dia masih tidak bisa merebut jiwa artefak belati kekaisaran tak berwujud setelah sekian lama. He he, aku khawatir dia memiliki reputasi yang tidak pantas. Terlebih lagi, dengan adanya kakak senior Lei Yuan di sini, mereka hanya menyanyiakan usaha mereka. Beberapa orang bercanda satu sama lain sambil melihat sosok muda dan gaga berani yang berdiri di tengah. Berdiri di samping Lei Yuan adalah dua wanita muda. Salah satu dari mereka berdiri cukup dekat dengannya, lengan baju mereka bersentuhan ringan. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit ketergantungan. Yang lain sedang menatap pertarungan sengit yang samar-samar terlihat dikabut dengan ekspresi serius. Tatapannya sedikit terfokus, dan ada kehati-hatian yang tak terlukiskan di dalamnya. Adik junior Xiaolan sepertinya sedikit gugup. Seorang pria di samping berkata sambil tersenyum. Wanita itu dengan ringan mengepalkan tangannya, mengerucutkan bibirnya, dan tersenyum sedikit canggung. Pria yang satu lagi melanjutkan, Hei, kakak muda Xiaolan jarang melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak terbiasa dengan hal itu. Ditambah lagi, suasana di makam surgawi tanpa bentuk cukup menyesakan, jadi wajar jika orang merasa sedikit gugup. Hei, itu benar, karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkan semua orang melihatnya dengan lebih jelas. Pemuda yang menanyakan pertanyaan itu pertama kali tersenyum. Kemudian, dia mengambil dua langkah ke depan, menangkupkan tangan di depannya, dan bersama dengan Yuan sejati di tubuhnya, aliran udara yang kuat tiba-tiba memenuhi udara. Badai berlalu. Dengan teriakan ringan, angin kencang yang sangat dingin tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Badai itu meledak, dan dalam sekejap, kabut yang menyelimuti makam langit non-fase itu seperti awan yang tersapu angin, tertiup angin dan diusir. Fiuh! Kabut yang luas dengan cepat menghilang, dan lingkungan di dalam makam surga tampak jelas dihadapan semua orang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meski langit masih tertutup awan gelap, tanpa tertutup kabut, semua orang merasa bidang penglihatannya menjadi sangat luas. Bangun! Hembusan angin kencang meniup rantai besi raksasa itu, mengguncangnya dengan kuat. Rantai sepanjang beberapa ribu meter menghubungkan tanah dan puncak seperti pedang di tengah makam surga seperti sungai. Dan, dua hingga tiga mil jauhnya dari puncak, Lidong He dan sosok yang dibalut perban hitam saling berhadapan dengan sengit. Hah! Kabut menghilang. Seseorang sengaja menghancurkannya. Tunggu, itu, bukankah itu tim klan Sein Petir? Perasaan yang lebih tidak nyaman muncul di hati setiap orang. Dalam sekejap, kerumunan yang gelisah tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti bergerak. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di depan tim klan Sein Guntur, pria itu membalikkan tubuhnya ke samping dan berkata kepada wanita muda itu dengan bangga, Hei, bukankah menurutmu sekarang sudah lebih jelas? Wanita itu menganggup dengan sopan dan menatap pertempuran sengit di langit. Teknik gerakan Lidong He dari Floating Cloud City sangat elegan dan tajam. Setiap serangannya sama mengesankannya dengan serangan elang. Di sisi lain, sosok yang dibalut perban hitam itu memancarkan busur petir ungu yang aneh. Busur petir berenang di antara telapak tangan dan lengannya, menunjukkan kekuatannya yang mendominasi. Hah! Dia sebenarnya memiliki kekuatan petir. Orang-orang dari klan Sein Guntur sedikit terkejut. Sepertinya kekuatan petir ungu itu tidak lemah. Huff! Tidak peduli seberapa kuat kekuatan petirnya, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sein Pisik dari klan kita. Itu benar. Meski terkejut, mereka tetap tidak terlalu memikirkannya. Aura ini, kejutan melintas di mata wanita muda bernama, Si Aolan. Dia mengerutkan kening dan menatap petir ungu yang memancarkan aura manik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ia memiliki aura petir ilahi pembunuh yang mendalam? Dia bingung, bingung, dan gelisah. Petir biru menakutkan yang mekar di langit di atas istana Sein Guntur dan sosok muda mengejutkan yang tampak seperti Viengot muncul di benaknya. Matanya sedikit kabur. Ketika dia melihat mata jahat di wajah sosok hitam yang samar-samar bersinar dengan cahaya ungu, jantungnya berdetak kencang seolah-olah terkena palu yang berat. Itu. Detak jantungnya bergetar saat wajahnya menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya karena tidak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin dia, tidak mungkin dia. Kata-kata yang digumamkan itu seperti dengungan nyamuk, dan orang lain di sekitarnya memandangnya dengan bingung. Adik Lan, ada apa? Dia tidak menjawab. Dia masih merasa tidak nyaman. Wanita muda yang berdiri di samping Lei Yuan juga memandangnya dengan bingung. Meskipun dia bingung, dia hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak terlalu memperhatikannya. Gemuruh. Pada saat itu, Li Dong He yang sudah lama menyerang tanpa hasil, akhirnya memutuskan untuk tidak menunda lebih lama lagi. Aura yang menghancurkan bumi meletus, dan awan yang menutupi langit dengan cepat menyatu ke telapak tangannya. Sungai Awan Surgawi. Dong, dia berteriak. Diiringi gemuruh guntur dan suara badai, awan membumbung tinggi ke angkasa. Tiba-tiba, tiang angin yang megah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pilar angin yang megah mengjulang ke langit dan meraung ke sembilan langit. Itu seperti binatang badai yang bisa melahap langit. Merasakan Aura mengerikan dari kekuatan penghancur, orang-orang di sekitar mereka mundur, takut mereka akan tersedot ke dalamnya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Sepertinya Li Dong He juga tahu bahwa klan Seng Guntur ada di dekatnya, jadi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Menghadapi pilar angin yang kencang, Juhen merasa seperti sedang berdiri di depan binatang prasejarah. Hanya matanya yang terbuka yang bersinar dengan kilat ungu. Suara mendesing. Suara mendesing. Seperti jutaan burung petir yang mengeluarkan teriakan memekakan telinga, petir ungu megah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit. Cahaya ungu menyilaukan bersinar di langit, langsung menyinari gundukan langit tanpa bentuk yang kehitaman. Pilar petir ungu meledak dengan kekuatan penghancur. Saat bertabrakan dengan pusaran angin, ribuan pilar petir dengan cepat menyatu. Petir ungu, pemakaman api iblis. Mengaum. Raungan naga yang menggema mengguncang hati semua orang yang hadir. Detik berikutnya, seekor naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki membubung ke sungai surgawi dengan marah. Tubuh naga agung itu seluruhnya terbentuk oleh petir. Setiap incinya memancarkan aura kekerasan dan destruktif. Setiap helai petir yang berkeliaran di permukaannya setajam parang. Hai. Di bawah tatapan kaget semua orang, naga petir ungu raksasa bertabrakan dengan pusaran angin yang dapat melahap langit. Begitu dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, kekuatan penghancurnya sepertinya langsung mampu menembus bintang-bintang. Langit dan bumi berguncang, dan akibatnya mendatangkan malapetaka. Langit berguncang, dan bumi retak. Gelombang udara yang luas dan ganas bercampur dengan kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalam dan di luar gundukan langit tanpa bentuk. Rantai besi raksasa yang menghubungkan langit dan bumi bergetar hebat, dan retakan pun muncul. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Di saat yang sama, pilar di tengah makam surga juga retak terbuka dengan garis-garis yang dalam. Bang. Dampak dari tabrakan antara naga raksasa dan badai tersebut bisa dikatakan telah meledakkan seluruh tempat. Dampak seperti tsunami melanda. Li Dong Hae sebenarnya terdorong mundur oleh kekuatan tabrakan yang dahsyat. Apa? Semua orang terkejut. Li Dong Hae yang ajaib sebenarnya dirugikan. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa mengalahkan Li Dong Hae meski terkorosi oleh pedang kaisar tanpa bentuk? Serangkaian pertanyaan langsung muncul di benak setiap orang. Di saat yang sama, aura tirani sekali lagi keluar dari tubuh sosok hitam itu. Petir ungu yang indah dengan cepat berkedip ke atas dan ke bawah tubuhnya, dan berkumpul menuju wajahnya. Dengan keras, perban hitam, yang melingkari wajahnya adalah yang pertama pecah. Lingkaran pola energi yang terkondensasi muncul, dan kemudian wajah tampan yang agak kurus terlihat di udara. Dalam sekejap, pupil Lei Xiaolan menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya segera menjadi sepucat seprai. Tubuhnya gemetar seolah dia baru saja melihat mimpi buruk di masa lalu. Seolah-olah seluruh dunia mengalami stagnasi. Itu, itu benar-benar dia. Lei Zixin, yang berdiri di samping Lei Yuan, juga terlihat kaget dan tidak percaya. 1.330 Aliran udara kacau yang tak ada habisnya naik ke langit dan menyapu langit di atas makam langit tanpa bentuk seperti badai. Ketika mereka melihat wajah pemuda yang diselimuti petir ungu dan balutan hitam membalut tubuhnya, sebagian besar orang yang hadir memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Siapa itu? Aku tidak tahu. Aku sudah memeriksa semua orang jenius di daftar Winklut, tapi sepertinya aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bahkan Li Donghae tidak bisa memanfaatkannya. Orang ini jelas tidak sederhana. Pertengkaran Pertengkaran Busur petir yang menyelaukan berenang di sekitar tubuh Cuhan. Zat seperti lumpur di sekitar tubuhnya mengencang dan mengembang dari waktu ke waktu akibat pengaruh petir. Itu memberi orang perasaan bahwa mereka berada dalam segel yang aneh. Wajah Cuhan menunjukkan sedikit kedinginan dan keganasan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan cahaya dingin yang bersinar di matanya bagaikan kecemerlangan bintang. Aura hitam iblis bercampur dengan petir ungu melonjak ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menyebabkan hati orang bergetar. Lei Xiaolan dan Lei Zixin, yang berdiri di kelompok klan Sein Guntur, gemetar saat mereka melihat wajah tampan dan dingin itu. Seolah mimpi buruk yang selama ini menghantui hati mereka telah terbangun. Adegan yang terjadi di Istana Guntur Sein di negara bagian Kemenangan Timur langsung terlintas di benak mereka. Itu, itu benar-benar dia. Lei Xiaolan dengan ringan menutup mulutnya saat dia mengepalkan tinjunya. Buku-buku jarinya dan wajahnya yang halus pucat. Badai menyapu langit, dan topan mengguncang langit. Orang-orang dari klan Sein Guntur memandang mereka berdua dengan heran. Kamu kenal dia. Lei Xiaolan tidak berbicara. Matanya yang sedikit memerah dipenuhi dengan emosi yang rumit. Di sisi lain, ekspresi Lei Zixin sedingin es. Matanya dipenuhi es. Aku tidak hanya mengenalnya, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Kata-katanya dingin dan keras, seperti duri es. Dia tidak menyembunyikan kebencian dan kebencian dalam kata-katanya. Sudut mata Lei Yuan menyipit saat dia menoleh ke samping dan bertanya, mungkinkah orang ini? Lei Zixin mengepalkan tangannya dan menatap wajah tampan Lei Yuan dengan tatapan dingin. Dia mengatakan kata demi kata, itu dia. Dia membunuh Lei Minghao, membunuh Dewa Suci Lei, dan menghancurkan istana Sein Guntur. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Siapa sangka, setelah beberapa tahun, kebencian dari benua pemenang timur akan kembali dibawa ke Midland. Kata-kata Lei Zixin mengejutkan semua orang dari klan Suci Guntur. Semua orang menoleh untuk melihat Juhen, tatapan mereka sedingin pedang tajam. Lei Liu, suara Lei Yuan tenggelam. Di sini, sosok kekar di belakangnya menjawab dengan suara yang dalam. Tangkap dia. Lei Yuan mengangkat alisnya, nadanya sembrono. Juga, biarkan dia tetap hidup. Heh, itulah yang kupikirkan. Pria kekar itu mencibir dan melompat ke udara, memimpin tujuh atau delapan ahli klan Suci Guntur menuju makam surga. Saat petir bergerak, itu mengguncang bumi. Tekanan dasyat menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Itu adalah klan Sein Guntur. Mereka akhirnya mulai bergerak. Huh, sepertinya kita datang ke sini dengan sia-sia lagi. Kita tidak memiliki bagian dari pedang kaisar tanpa bentuk. Terkejut, semua orang yang hendak melangkah maju tanpa sadar berhenti dan bahkan mundur beberapa langkah. Tak satupun dari orang-orang yang hadir berani berdiri di depan klan Suci Guntur. Menghadapi klan Suci Guntur yang mengancam, Cuhan samar-samar merasakan sedikit bahaya. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, kemunduran tidak lagi mungkin dilakukan. Retakan. Serangkaian busur petir berwarna perak mengalir keluar dari tubuh anggota klan Guntur Suci, disertai dengan derit petir yang melengking. Udara di sekitar mereka segera menjadi sangat gelisah. Hampir sepuluh sosok dengan aura sombong berdiri dengan bangga di depan Cuhan. Masing-masing dari mereka mempunyai ekspresi sedingin es. Heh, aku sudah banyak mendengar tentangmu, Lei mencibir mengejek. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Itu adalah sapaan yang sopan, tapi yang keluar dari mulutnya, terdengar lebih seperti ejekan. Cuhan mau tidak mau mengungkapkan kebingungan di wajahnya. Apakah mereka mengenalnya? Suara mendesing. Dengan getaran yang hebat, tombak melengkung yang terjalin dengan petir muncul di tangan Lei Liu. Dia mengarahkan ujung tombak ke arah Cuhan. Dia sama liarnya dengan prajurit surgawi dan jenderal dewa. Aku ingin pergi ke negara bagian timur yang menang untuk mengambil nyawa murahanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Langit benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Negara bagian timur yang menang. Cuhan awalnya berpikir bahwa Lei Liu telah salah mengira dia sebagai orang lain, tetapi ketika dia mendengar tiga kata itu, dia terkejut. Segera, Cuhan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah datangnya sekelompok orang. Di puncak gunung di depannya, dua sosok yang samar-samar dikenalnya diam-diam memasuki pandangannya. Melihat kedua orang itu dari jauh, murid Cuhan menyusut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Postur Lei Liu arogan, dan ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Nafas Cuhan lembut, tapi matanya jelas jauh lebih dingin. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Sejak pertempuran di Istana Guntur Sein, dia berpikir bahwa permusuhan telah terselesaikan sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka akan menemui titik permusuhan di sini. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara Lei Zixin dan klan Sein Guntur, Cuhan masih bisa dengan jelas merasakan kebencian dan dinginnya di matanya. Senyuman dingin perlahan terbentuk di sudut mulut Lei Zixin. Dia menatap Cuhan seolah sedang melihat mayat. Kali ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati, Lei Zixin bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin dan kesal. Lei Yuan tersenyum dan menepuk lengannya dengan lembut. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Selama kamu bahagia, kamu bisa memotongnya menjadi ribuan bagian. Lei Zixin menganggup dengan tata pandingin. Berdiri di sini sebagai anggota klan Sein Guntur, dia seperti seorang hakim. Lei Xiaolan, yang tidak jauh darinya, mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gemuruh. Guntur menderu-deru di langit di atas paseles Skymount. Namun, tekanan tak terlihat itu seperti gunung yang menekan mereka dari segala arah. Lei Liu menggoda dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan menyerah tanpa perlawanan? Atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Namun, Chu Hen juga tertawa. Dia mengangkat alisnya dan balas mengejek, mengapa kamu tidak meminta orang lain untuk berbicara denganku? Kamu mendekati kematian. Tatapan Lei Liu menjadi dingin. Busur listrik liar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meluncur ke tombak di tangannya. Sosoknya bergerak di udara, dan tombak petir terbang menuju kepala Chu Hen seperti naga yang muncul dari laut. Pada saat yang sama, perban hitam yang melilit tubuh Chu Hen masih mengencang dengan cepat. Jiwa pedang kaisar tak berbentuk seperti racun mematikan yang merusak organ dalam Chu Hen. Meskipun itu cukup mempengaruhi dirinya, Chu Hen tidak panik sama sekali. Dentang. Tombak pertempuran yang meledak dengan petir perak berayun. Chu Hen melompat tinggi ke udara, dan pada saat yang sama menghindari serangan lawan, tangan kirinya mengembun menjadi satu telapak tangan. Mengikuti suara, cici, kilat ungu yang indah dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Menyeret busur listrik ungu di telapak tangannya, Chu Hen langsung meluncurkan tusukan dari depan, meledakkan petir di telapak tangannya ke arah Leiliu. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah, dan dia mengangkat tombaknya untuk memblokir. Gemuruh. Saat berikutnya, busur listrik meledak. Busur listrik ungu di telapak tangan Chu Hen bertabrakan dengan tombak di depan Leiliu seperti aurora. Gelombang cahaya yang menyilaukan meledak di langit. Leiliu segera merasakan lengannya mati rasa, dan tubuh harimaunya yang kokoh terlempar ke belakang. Kekuatan yang sangat ganas. Ekspresi penonton berubah lagi. Leiliu sendiri juga kaget. Dia, yang memiliki batas garis keturunan tubuh guntur suci, memiliki kendali mutlak atas kekuatan guntur dan kilat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Namun, yang mengejutkannya adalah kekuatan petir ungu yang dilepaskan Chu Hen sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Ku bilang, sebaiknya ada orang lain yang berbicara kepadaku. Kata Chu Hen dingin. Mungkin itu karena roh artefak pedang kaisar tak berwujud atau sesuatu yang lain, tapi aurora yang dikeluarkan oleh Chu Hen berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Jangan merayakannya terlalu dini. Ekspresi Leiliu menjadi gelap. Dia memantapkan dirinya di udara, mengangkat tombaknya dengan kedua tangan, dan mengayunkannya ke bawah secara vertikal. Sambaran petir setinggi lebih dari selusin kaki jatuh dari langit, menyapu kekuatan destruktif yang sombong saat mengarah langsung ke kepala Chu Hen. Namun, Chu Hen bahkan tidak mengedipkan mata saat menghadapi sambaran petir ini. Pancaran cahaya ungu yang indah dengan cepat mengalir ke atas dan ke bawah lengannya. Chu Hen sekali lagi memahami kekuatan petir ungu dan menghadapi pilar petir menakutkan yang turun. Kuang Dang, terdengar suara keras dan berat. Cahaya ungu yang seperti bilah bayangan melintas. Di bawah tatapan heran semua orang, Chu Hen sebenarnya menggunakan petir ungu di tangannya untuk langsung memotong petir menakutkan di tengah. Percikan api yang menyilaukan menerangi daratan. Menggunakan petir untuk mencegat petir. Chu Hen seperti pisau tajam yang bisa memotong apa saja. Leiliu tidak berani gegabuh dan dengan tegas berteriak, lakukan. Atas perintahnya, ahli istana petir Sein lainnya meledak dengan kekuatan yang menakjubkan dan menyerang Chu Hen secara berkelompok. Huh, Chu Hen mencibir, tanpa rasa takut menghadapi serangan mereka. Dalam sekejap, kilat menyambar di langit di atas makam langit tanpa bentuk. Petir perak sangat merusak, menyebabkan langit bergetar dan bumi retak kemanapun ia melewatinya. Adapun pilar petir ungu yang dirilis oleh Chu Hen, mengejutkan seluruh penonton. Setiap kali bertabrakan, ia menunjukkan ketajamannya. Petir ungu, Lei Yuan dengan lembut mengusap dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut.